Selamat malam semuanya, teman-teman dari WA Grup Pola Hidup Sehat, dari grup kesembuhan holistik, gabung dengan diabetes, cancer, pulang saraf, bahkan keluarga bahagia juga saya undang saja semuanya, siapapun yang bisa hadir. Nah, bedanya di WA Grup Keluarga Bahagia, itu memang khusus WA Grup Western. Tapi kalau kalau hidup sehat, diabetes, pangker, pulang saraf, itu lintas agama. Saya ingin kita semuanya belajar dewasa, belajar bijaksana, bukan berarti aliran pluralisme, tapi toleransi. Kan ada juga yang nggak setuju dengan pluralisme yang kebablasan, berarti semua agama sama. Wah, ini nanti beberapa kelompok agama protes. Bukan pluralisme atau agama baru, tapi toleransi. Toleransi itu artinya saya Kristen, Ibu Sinta, Muslim. Tentu keyakinannya berbeda. Saya yakin agama saya paling benar, tapi saya sangat menghargai keyakinannya Ibu Sinta. Makanya kalau di camp kesemuan holistik, ada saya, ada Pak Ustadz. Pasti pelajarannya berbeda, tapi teman-teman bisa melihat bagaimana kami yang berbeda ini bersahabat. Itulah yang saya sebut dengan miniatur Nusantara di pola hidup sehat. Tapi kalau di agrup keluarga bahagia, saya posting-posting yang memang ceramah-ceramah saya di gereja. Karena saya di kalangan Kristen, dipanggilnya Pak Pendeta. Walaupun bukan pendeta sebenarnya. Di Indonesia ini orang yang mengajari kesehatan, dipanggil Pak Dokter. Karena saya melukis, dipanggil pelukis. Jadi saya panggilannya paling banyak. Karena kerjaannya macam-macam. Nah, sekarang saya malam ini berbagi dulu mengenai kehidupan hidup. Itu saya akan berbagi sesuai dengan keyakinan saya. Lalu nanti disinta berbagi. Nah, bisa kita tanya-jawab, dialog. Memang dalam konteks kesembuhan holistik, ini berbeda dengan webinar-webinar yang kita sering adakan. Misalnya dengan Pak Wawar Untuk, dengan Ibu Elisabeth Jumrata, yang memang membahas makanan, 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 makanan. Tapi dalam serial kesembuhan holistik, ini memang kita berangkat dari ilmunya Dr. Boris Greenheart. Di mana level kesembuhan tertinggi, justru bukan dari menu, makanan, diet, yang pusingnya minta ampun, suhunya harus segini, pancinya harus begini. Bukan untuk saya mengabekkan hal itu. Buktinya saya memanggil pembicara-pembicara dalam bidang itu. Artinya saya tidak mengabekkan. Tetapi, kalau dari perjalanan melayani orang-orang sakit, kesembuhan bijak, kesembuhan holistik, itu sangat terat berhubungan memang dengan hati, pikiran, makanya untuk sembuhnya, inner healing, luka-luka batin. Tapi juga berhubungan dengan Tuhan. Karena di tengah arus, arus dunia ini kan bergerak menuju misalnya, salah satunya saja, New Age Movement. Yang baru harus mengakui itu baik banget ya. Dalam hati mereka mengakunya John Lennon itu kan berlaku kebangsaannya, apa namanya, gerakan New Age Movement ya. imagine dia no religion, imagine dia no country. Bayangkan dunia nanti satu, gak ada agama. Karena memang milenial meneliti. Ribuan tahun itu perang di muka bumi ini latar belakangnya agama. Lalu membayangkan betapa indahnya dunia tanpa agama. Jadi kalau New Age Movement ini berkembang, 10, 15, 20 tahun kemudian, dunia pasti damai. Gak ada perang. Mereka punya integritas, mereka bayar pajak, mereka mengasihi satu dengan yang lain, sangat mencintai satu dengan yang lain. Termasuk mencintai laki dengan laki, menikah laki dengan laki. Nah, di sini perbenturan dengan nilai agama. Mencintai-mencintai, tapi jangan homo lesbi. Kalau saya ngomong begini di Amerika, saya bisa dibully banyak orang. Itu contoh bahwa New Age Movement itu baik. Tapi kalau dari sisi agama atau saya pribadi, ya tidak benar. Bagi teman-teman yang anggap itu benar, ya itu keputusan. Itu pilihan. Jadi menurut saya, dunia yang damai itu bukan kalau tanpa agama. Tapi ada agama, tapi masing-masing dewasa. Toleransi saya sebut dengan toleransi. Saya juga gak sebut dengan New Age Movement. Tapi saya harus mengangkui bahwa mereka baik. Maka kalau di gereja, saya sering berkata kepada kalangan gereja, lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, bahkan sekarang ini, gereja akan melawan kebaikan. Kok melawan kebaikan? Yang dulu kan kita juru orang mencuri bertobat, orang selingkuh bertobat, orang maling bertobat, orang pembunuh bertobat. Tiba-tiba milenial tidak membunuh, tidak mencuri, tidak maling, tidak selingkuh. Walaupun laki sama laki, tapi setia sampai mati. Mereka orang-orang yang baik. Karena dasar hidupnya adalah humanisme, hak asasi. Tapi bagi kita kan itu tidak baik. Apakah dalam dunia yang penuh dengan cinta kasih, tapi tanpa Tuhan itu sehat? Ternyata kan tidak. Jadi survei di Eropa, Amerika, Australia, di mana banyak orang hidup baik, penuh cinta kasih, tanpa Tuhan, ternyata banyak penyakit. Itulah kenapa muncul sebenarnya pelajaran dari John Kabat-Zinn. Di mana di Eropa, Amerika, Australia, itu meditasi yang non-Tuhan, karena meditasi ini kan alirannya banyak banget. Itu diserbu orang. Kenapa? Karena sukses, berhasil, cinta kasih, tanpa Tuhan, juga membawa pada kekosongan hidup, kekosongan jiwa. Ketenangan batin itu tidak bisa dibohongin ternyata. Manusia bisa menenangkan dengan suksesnya, bahkan menenangkan dengan kebaikannya. Tapi rohnya tetap gelisah. Maka akhirnya menenangkan diri dengan meditasi yang non-agama. Karena itu, kalau bicara tujuan hidup, saya juga akan tetap menghubungkannya dengan keyakinan, dengan agama. Cuma saya akan berbagi secara esensi. Supaya nanti teman-teman bisa melihat, Pak Jarod yang resten, bagiin tujuan hidup begini, Bu Sinta begini. Dan saya akan hubungkan dengan kesembuhan. Kembali saya ambil ilustrasi yang pernah saya sampaikan saja, biar nangkepnya lebih cepat. Kalau misalnya kita beli gadget, lalu garansinya 2 tahun, lalu rusak, kita bawa ke pabrik atau ke kaunternya gadget tersebut. Kenapa rusak ini? Lalu tukang gadgetnya, dibuka itu. Nah ini kan baterainya atau alatnya ini makanya harusnya begini, dikena air. Enggak kok, ini loh dibuka ada ketahuan. Nah sama juga, kalau kita sakit kan kita ke pabriknya kan Tuhan yang bikin kita. Tuhan, kenapa kok saya sakit? Itu kalau istilahnya Ibu Sinta kan sebenarnya kan pesan cinta Tuhan, bukan hukuman atas dosa. Saya anggap aja teman-teman sudah baik, nggak berdosa, nggak maling, nggak nyuri, nggak jinah, nggak bunuh. Jadi kalau sakit, mau dihukum apa lagi? Bahkan mungkin kalau yang beragama Kristen, saya sudah minta ampun untuk dosa saya. Berarti kalau sudah minta ampun, diampuni dong. Kalau diampuni, berarti nggak ada lagi dosanya dong. Masih dihukum, berarti belum diampuni. Tuhan itu gimana sih? Katanya mengampuni kok, dosanya masih ada, bahkan dihukum. Maka sakit itu bukan hukuman atas dosa, kecuali memang betul-betul punya dosa. Dosanya udah nggak ada kok, sudah dihapus, diampuni. Nah bisa-bisa pesan cinta. Untuk apa? Untuk kembali kepada tujuan hidup. Nah sekarang saya sambung ke tujuan hidup, untuk diri saya ya. Dan tujuan hidup ini tidak bisa lepas dari keyakinan saya. Dimana saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu berkata, kalau kamu minta ampun, saya ampuni. Bahkan Akhita berkata, Mas Murn berkata, dosa itu seperti dijauhkan timur dan barat. Atau 1 Yonah 1-9 berkata, dihapus, disucikan. Kalau dihapus, berarti nggak ada lagi dong. Makanya saya sering ditanya, siapa yang tidak punya dosa? Saya angkat tangan. Lalu, suam bong minta kabur, bilang nggak ada dosa. Kalau saya ditanya, siapa pernah berbedosa? Wah saya angkat, kalau saya punya tangan 10, tak angkat semuanya 10 tangan saya. Saya pernah mencuri, pernah maling, pernah nonton film porno, onani tiap hari, saya orang najis, saya orang jemar, saya berpikir negatif, saya benci orang Cina, nggak bisa bilang Tiongla, sampai saya bertobat, minta ampun, saya percaya dosanya diampuni. Karena dosanya diampuni, saya percaya juga, kalau mati masuk surga. Apa kalau bilang pasti, itu tak kabur. Kalau keyakinan saya, bukan tak kabur sih. Gimana nggak masuk surga, di hati saya ada Tuhan. Kalau orang Jawa bilang, mandung-galing, tahu lah gusti. Jadi saya menerima Tuhan, sebagai Tuhan, atas diri selamat pribadi saya. Dan Tuhan itu tinggal di dalam saya. Roh saya ini ada roh Tuhan. Kalau mati, ya ini rohnya cuma pisah sama tubuh, yang betulah baik. Roh Tuhan. Bungkusnya roh. Jadi kalau saya mati, udah pasti masuk surga. Jadi kalau itu keyakinan saya. Jadi kalau teman-teman berbeda keyakinan, sekali lagi saya menghormati. Tapi saya punya keyakinan, bagi saya mati itu adalah, kalau sekarang ini, saya hidup bersama dengan Tuhan, dan saya kelihatan. Begitu nanti mati, saya hidup bersama dengan Tuhan, tapi saya tidak kelihatan. Makanya kalau saya ambil perkataan Paulus, pernah diucapkan sama Ahok juga. Hidup itu Kristus, mati itu untung. Mati itu untung, mau kita masuk surga. Kalau saya ditanya, Pak Cero, ditaruh sampah surga bagus mana? Ya bagus surga lah. Mau nggak segera ke sekarang? Mau. Kadang saya tanya orang lain. Kemarin saya di Medan juga tanya begitu. Perumahan di Medan yang paling bagus itu apa sih? Sampah surga bagus mana? Ya bagus surga lah. Anda punya rumah mewah, pola berenang. Sampah surga bagus mana? Ya bagus surga lah. Mau nggak segera sekarang? Pada ketawa gitu. Mati betah banget sih di bumi ini. Saya juga betah. Kalau saya ditanya mau ke surga, nggak mau. Tapi kalau saya lebih senang hidup di dunia ini. Kenapa ini saya ceritakan? Kalau saya punya keyakinan mati pas di mata surga, alasannya karena dosa saya diampuni. Kalau diampuni berarti nggak ada lagi. Dosanya dihapus. Kalau dihapus itu kayak papan tulis. Tulisan dosa, lo dihapus. Ya nggak ada lagi. Itu yang membuat saya hidup di dalam ketakutan. Damai sejahtera. Itu yang bikin saya sehat. Kalau saya mati itu pas di mata surga, lalu tujuan hidup saya apa? Tujuan hidup yang relevan dengan orang yang memiliki kepastian keselamatan. Atau tujuan hidup yang relevan dengan orang yang punya keyakinan bahwa rohnya bersatu dengan roh Tuhan. Roh Tuhan tinggal dalam kita. Kalau mati, balik ke Tuhan. Lalu tujuan hidup apa? Yang relevan. Oke, saya anggap sekarang ini yang tidak relevan dulu ya. Kalau di Alkitab saya dikatakan tujuan hidup yang sia-sia. Satu, tujuan hidup pengen kaya. Kalau saya tujuan hidupnya pengen kaya, ya lebih baik saya mati saja. Karena kalau mati, saya sudah kaya. Karena surga yang diceritakan, di Alkitab itu lantainya emas. Belum plafon, belum jenteng. Kalau saya di gereja, kadang ngomong lebih keras lagi. Siapa yang mau kaya? Matilah kamu. Mati lebih bagus. Kan yakin masuk surga? Udah mati saja ada kaya. Saya ingin hidup ini kuliner, menikmati makanan dan minuman di dunia ini sebelum saya mati. Mumpung masih hidup, saya tak makan enak. Saya kasih tahu mati saja. Karena waktu di Alkitab ada cerita di mana Lazarus yang miskin meninggal di pangku Abraham. Ada orang kaya yang mati di neraka. Lalu bilang, Abraham, tolong dong minta air. Artinya di sana ada air, Mosa tidak ada makanannya. Memang tidak ada ayatnya, surga ada makanan, tapi ada minuman, ada ayatnya. Pasti kalau hanya hidup sekedar pengen makan dan minum, ya mati saja. Kalau hanya pengen segera makan dan minum. Mosa sudah dikasih keselamatan, tujuannya, maaf banget ya, murahan banget istilah saya. Kalau saya bicara kasar, tujuan hidupnya murahan, pengen kaya, mati saja. Tujuan hidupnya murahan banget, hanya pengen makan dan minum, mati saja. Di surga banyak makanan dan minuman enak kok. Kecuali nggak yakin masuk surga ya. Mumpuk masih hidup, nanti mati kan masuk neraka, jadi sekarang kita makan yang enak, mumpuk masih hidup. Tapi kalau yakin masuk surga, tujuannya masih di bumi ini, pengen makan dan minum enak. Maaf ya, tujuan hidupnya murahan banget. Berarti orang yang sudah yakin roh kudus, roh Tuhan ada dalam rohnya, lalu tujuan hidupnya masih pengen seperti itu. Maaf ya, murahan banget. Apa lagi? Ah, Pak Jarod, saya tuh nggak pengen kaya, nggak pengen sukses, nggak pengen makan, minum enak. Ya, ada enak dimakan, nggak enak ya dimakan juga sambil bersyukur. Saya ini hidup sederhana, Pak Jarod. Saya hanya pengen mencintai dan dicintai. Kenapa saya ketawa? Maaf loh ya. Maaf loh ya. Yang tujuan hidupnya, saya hanya pengen mencintai dan dicintai. Maaf nih, maaf. Kalau saya sering menjawab, pasti begini, mati aja lebih baik. Mati aja. Kalau tujuan hidupnya hanya sekedar pengen mencintai dan dicintai, mati saja. Kenapa? Karena di dunia ini, Anda bisa mencintai seseorang, dan Anda dikianati. Anda mencintai, dan Anda dicampakkan. Anda kecewa, Anda kepahitan, kecewa, kepahitan, metilasinya jelek, imunnya kacau, eksselnya memelak error, kena kanker pula, dan seterusnya. Jadi kalau sekedar pengen mencintai dan dicintai, kenapa saya katakan lebih baik mati? Asal satu ya, asal satu ya, sudah bertobat, sudah mengalami Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan ada dalam rohnya, mati masuk sorga, maka kalau tujuan hidup hanya sekedar pengen mencintai dan dicintai, lebih baik mati. Kenapa? Karena di sorga, kita akan ketemu Tuhan yang mencintai kita. Dan Tuhan tidak mungkin mengkhianati. Maka saya harus punya tujuan hidup yang lebih dari sekedar mencintai dan dicintai, makan enak, bahkan sehat, mati aja. Kalau hanya hidup ini tujuannya kalau sehat, mati aja. Nah, waktu kita mati, kita sudah tidak pakai tubuh badan lagi. Kita pakai tubuh kemuliaan, kalau menurut kepercayaan saya. Jadi nanti kita sangat kalah berbunyi, kita pakai tubuh kemuliaan, tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Maka saya harus punya tujuan hidup lebih daripada sekedar sehat, lebih sekedar kaya, lebih sekedar cinta mencintai, lebih dari sekedar makan minum enak. Pak, ingin traveling menyelesaikan sebuah negara di dunia ini, mati juga lebih baik. Dalam tubuh roh, kita bisa geling dunia. Jadi, kalau gitu, apa tujuan hidup saya? Kalau menurut keyakinan saya, bagi saya itu disingkatnya itu, kalau Paulus berkata, bagiku mati itu untung, hidup itu Kristus, tapi kalau saya harus hidup, berarti saya harus berbuah. Ini terminologi Kristen banget ya, tujuan hidup itu berbuah, dan buahmu itu kekal, kata Yohanes. Nah, buah yang kekal itu maksudnya sesuatu yang tidak kekal itu selamanya. Apa itu yang kekal? Satu, nyawa. Nyawa manusia itu kekal. Jadi, kalau saya membawa, mengajak orang berdosa, tidak berdosa lagi, saya mengajak orang ateis, tidak kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan, dan menerima Tuhan, maka nyawanya kekal. Nah, ini buah yang saya hasilkan selama saya hidup di dunia ini. Sebanyak mungkin orang saya bawa ke Tuhan. Dua, yang disebut buah itu, kalau dalam kami Kristen, namanya buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, suka cita, panjang sabar, kelemah lembutan, ketabahan, murah hati, karakter. Jadi, Anda ada orang yang tidak sabar, ketemu saya jadi sabar. Itu buah pelayanan saya. Atau saya sendiri. Saya sendiri, orang yang tidak sabar, jadi sabar. Itu buah saya. Nah, itu kekal. Jadi, kalau Anda kakinya sakit, jadi sembuh, itu bukan buah ya. Saya tidak bisa bawa ke surga. Jadi, kalau Anda misalnya kanker sembuh, nanti mati kanker penyudara. Penyudaranya jadi tanah lagi. Jadi, Anda kanker penyudara jadi sembuh, itu bukan buah saya. Saya tentu ingin Anda sembuh. Tapi saya lebih ingin lagi, teman-teman itu, selain kesembuhan itu, kalau bisa hanya bonus. Ketika orang ketemu dengan Tuhan, punya tujuan hidup yang benar, lalu Tuhan kasih bonus. Bonusnya apa? Sehat, diberkati, makan minum cukup. Jadi, ini semuanya dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Tapi, kalau kita mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, hidupnya benar, tujuannya benar, ini akan ditambahkan. Jadi, Tuhan itu tidak juga pengen hidup kita itu menderita. Kalau kita tujuan hidupnya benar, makanya kan Matius 3.23 akan berkata, seadalah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Yang dikatakan sebelumnya, itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Yaitu kekayaan, nama baik, kesehatan, makan minum, ini semuanya dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Tapi kamu tidak usah nyari, kata Tuhan. Kamu cari kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan, termasuk memerdekakan dari sakit penyakit, kegelisahan, kekhawatiran, takut mati. Maka semuanya akan ditambahkan. Karena kita tidak takut mati, malah tidak mati-mati. Mungkin sebelum saya serahkan ke Tipe Sinta yang berbagi, saya ambil kesaksianya Gavrila yang sakit kanker. Stadium 2, kemo, radiasi, kambo. 2-3 tahun kambo lagi, stadium 3, kambo lagi, kemo, radiasi, kambo lagi, stadium 4. Akhirnya dia berkata, Tuhan, kalau mau mati, mati dah. Aku sudah siap mati, aku tidak takut mati lagi. Tapi kalau saya hidup, saya mau melayani Tuhan, dan dia mulai fokus bukan pada sakitnya, dia mau hidup sesuai dengan tujuan untuk melayani Tuhan, Tuhan itu tidak kelihatan. Maka dikatakan, apa yang kamu lakukan kepada sesamamu, itulah yang kamu lakukan untuk aku. Jadi kalau saya ini memberikan pengharapan kepada teman yang putus asa, kepada teman yang sakit, maka sebetulnya saya melayani Tuhan, bentuknya adalah melayani manusia. Waktu Ghafi mulai tidak takut mati, sampai sekarang itu tidak mati-mati. Malah sudah tes ke rumah sakit, di-scan bersih kankernya. Tapi tentu bukan cuma pasrah begitu saja. Dia olah nafas tiap 3 jam sekali. Olah nafas 1 jam. Sehari minimal 3 kali dia, kayak di puspa. Dia juga makan sehat. Tapi ada satu fondasi yang dibetulkan, yaitu tujuan hidup. Bukan cuma saya, saya comok ke Ghafi lah, yang teman-teman di Kangkas sudah tahu, bahwa saya hidup ini sekarang, saya lebih banyak fokus, kalau mati pun siap. Tapi kalau setiap hari, berarti kesempatan hidup untuk berbuat baik, untuk menghasilkan buah yang kekal. Ingat yang kekal, Anda kanker sembuh, panju daranya sakit jadi sembuh, panju daranya itu tidak kekal. Bukan berarti saya tidak peduli dengan kankernya, Bapak, Ibu, teman-teman. Tapi saya lebih peduli lagi, adalah orang yang melalui sakit, kanker misalnya, apa diabetes, segala macam, justru melalui itu jadi kenal Tuhan. Hidupnya jadi benar. Nah, itu yang menurut saya, saya peduli, dan bukan saya ya, saya ada ngobrol dengan Ibu Sinta, waktu retret, waktu camp, kita ngobrol, kita berbeda keyakinan, tapi passion kita sama kok. Kita ingin membawa orang-orang ini di dunia yang sedang bergerak ke arah ateisme, ke arah New East Movement yang non-agama. Tuhan itu tidak ada, yang ada Wi-Fi, gadget, teknologi, duit, sukses, uang, segala macam. Kita mau bawa orang-orang kepada kepercayaan dalam konteks kita adalah Pancasila, dengan adanya macam-macam agama dan masing-masing beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Tapi disitulah ada sebuah nilai hidup yang tidak ada di tempat yang lain. Nah, ketika nilai dan tujuan hidup yang didapatkan, ternyata, untuk saya sendiri ya, saya dapat tujuan hidup yang benar ini, saya enggak tahu. Saya makanya bangkut sampai ratusan miliar, kok Pak Jirot enggak sedih sih? Kan saya sadar banget bahwa uang itu enggak kekal. Itu membuat saya tabah. Nah, ketika tabah, ternyata juga sehat kan? Orang lain rugi, enggak sampai ratusan miliar, stres, setruk. Saya enggak setruk-setruk. Jadi tujuan hidup itu akan mempengaruhi kesehatan. Tujuan itu akan mengaruhi orang kan tujuan hidup yang benar. Ya, lebih. Semua, semua namanya kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, ini kan semuanya ternyata berhubungan dengan hormon. Hormon cinta kasih, oksitosin. Anda dengar pelajarannya dari Good News-nya Pak Moruntuh, pelajarannya dari Nyustad-nya Bu Leong Pitlin, sekarang ada God Bless-nya Pak Dr. Pianto, maka, atau Anda ikut olah nafas Senci, olah nafasnya Jon Kabat Sin, di situ juga ada pelajaran mengenai cinta kasih, olah nafas cinta kasih, olah nafas ketenangan batin. Ini kan sebenarnya berbicara mengenai kondisi jiwa, tapi ini akan sangat dipengaruhi oleh tujuan hidup. Jadi sebenarnya tujuan hidup, nilai hidup, keyakinan, itu akan menopang hal-hal ini dengan kuat. Karena kalau topangannya enggak kuat, ya nanti kasihnya belak-belak. tenangnya belak-belak, karena fondasinya enggak kuat. Nah, apa yang menjadi kekuatan sebuah ketenangan batin misalnya? Ya, kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Dan setelah ini, Pusinta akan berbagi. Setelah itu, kita masuk di tanya jawab. Saya spotlight Pusinta dulu. Bisa di unmute juga. Selamat malam, Pusinta. Selamat malam, Pak Jarod. Terima kasih. Bapak Natalan nanti di mana, Pak? Ini besok. Besok kita pasti ada olah nafas pagi bersama, tapi lusa, lusa saya berangkat ke Singapura tengokin anak-anak. Kan dua anak di Singapura. Anak di Jakarta. Nah, yang di Jakarta kita bawa juga. Jadi, kita akan berkumpul di sana. Balik kapan, Pak? Baliknya tanggal 31. Begitahun di Jakarta. Tapi nanti selama di Singapura pun olah nafas yang pagi bersama, teman-teman enggak libur ya. Kalau mau ke sana nih, mau Natalan nih. Di Jakarta? Iya, maksudnya mau ke tempat Pak Jarod juga. Nanti tahun baru dah ketemunya. Oke deh. Oke, ya. Saya langsung mundur di ini. Silahkan, Ibu Sinta, berbagi. Oke, selamat malam, sahabat semua dimanapun berada. Luar biasa, saya paling senang bicara di grup Pak Jarod ini karena tingkat keberagamanya itu luar biasa. Mau agama apapun ada. Bahkan yang tidak beragama pun ada. Jadi, kita tidak saling mencampuri di situ. Semua tetap hidup dalam keyakinan agama yang masing-masing dan tetap indah dalam kedamaian. Sebelumnya, saya mau tanya nih, sahabat, dari tujuh hari dalam seminggu, Senin sampai minggu, hari apa yang paling indah menurut sahabat semua? Ada yang mau jawab hari apa? Bisa ditulis di chat ya, karena dibikin apaan. Oh, ya, ya, ya. Oke. Biar Rami chatnya. Selasa? Minggu. Kenapa minggu? Karena lagi libur. gitu kan? Biasanya tanggal merah setiap hari. Kalau yang setiap hari ini udah keren. Kalau Jumat sore, Bu. Karena apa? Sabtu minggunya mau libur. Nah, sekarang kita cek. Dari kita bisa menjawab mana hari yang indah, kebanyakan pasti menjawab di saat hari libur. Benar? Sekarang saya pengen lihat, pengen nontonin video ini. Silahkan, Pak Rahmat. Sayang, belum kelihatan? Belum. Cuman anak-anak aja. cuman tulisan-tulisan. Ya, waktu share-nya masih share apa namanya? Waktu share-nya masih quick player. Ya. Oke. Ya. Udah. Tapi belum di-play. Ulang dari awal. Aku suka pekerjaan. Ini hari 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 ya 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 kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maka bisa jadi Anda sedang dalam kondisi Yang sedang tidak bahagia dengan hidup Yang Anda jalani Hati-hati inilah pemicu sakit Anda sahabat saat ini Jadi saya pernah Apa namanya Ini tidak ada kaitannya dengan dia owner perusahaan Atau tidak ya sahabat tadi yang bilang Oh pemerannya adalah owner perusahaan Tidak ada kaitannya dengan owner perusahaan Mau karyawan atau tidak Karena tingkat tingkat pusingnya Antara owner sama karyawan itu beda Orang mengandang bahwa owner tuh ah enak ya Punya segala-galanya Tanya tuh Pak Jarod Bagaimana beliau jadi owner perusahaan Dan bangkrut sekian banyak Apa dalam misalkan dalam masa pandemi Pemasukan kurang Tapi tetap harus menggaji dilema Antara merumahkan karyawan apa tidak Tidak itu pusingnya Lebih banyak gitu loh Nah jadi Di sini kenapa saya Apa namanya Mengambil tema Purpose of life Adalah tiket untuk sehat Itu adalah karena Berdasar pengalaman dari Ruang praktek selama ini Ternyata banyak sekali Orang sakit saat ini Karena sedang tidak bahagia Dengan apa yang dijalani Gitu loh Contoh Waktu itu saya diminta Waktu saya di Mataram Saya diminta ngetes Apa 12 orang Kepala unit dari sebuah bank Besar di Mataram itu Gitu kan Ini mau dicari satu Untuk menduduki Kepala cabang yang besar Gitu ini kepala unit-unitnya Ini ada di setiap kabupaten Gitu kan Nah dari 12 orang itu Sahabat Ternyata Hanya 3 loh Yang benar-benar dulu Pengen memang jadi bangkir 9 sisanya Kalau tidak lemit sekali Yang ada adalah Itu Apa namanya Cita-citanya Tidak pengen jadi bangkir Bahkan pendidikannya pun Tidak mengarah ke Ke Apa Pekerjaan di bank Gitu loh Ada yang pengen jadi guru Ada yang pengen jadi pelukis Ada yang senang main biola Ada yang Istilahnya senang ngangon bebek Gitu di kebon Gitu Ada yang senang mancing Nah ternyata Ketika saya periksa Medical Medical recordnya Ketika saya Medical recordnya Ternyata Orang yang 3 ini Itu adalah Kondisinya sehat Medical recordnya bagus Sedangkan 9 yang lainnya Itu Kalau tidak kena diabetes Kalau tidak hipertensi Pernah kena Setruk Pernah kena Apa namanya Gatel-gatel Gitu Eksem Tidak selesai-seletai Ada yang batuk Terus-menerus Gitu Itu sebenarnya Adalah alarm dari tubuh Bahwa Anda Sedang tidak bahagia Dengan kehidupan Yang dijalani Sahabat Nah jadi Apa namanya Disini kita 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 belajar Bahwa sebenarnya Tuhan itu iseng gak sih Kalau kita mikir ya Merenung ya Tuhan itu iseng gak sih Nyiptain kita Tentu enggak kan Tuhan itu gak pernah iseng Nyiptain makhluknya itu Si A disuruh jadi ini Si B disuruh jadi ini Si C disuruh jadi ini Jadi sebenarnya Tuhan itu sebenarnya Tidak iseng loh Nyiptain kita Semua itu sudah ada Apa namanya Kehendak dia Ada blueprint dia loh Yang sedang dititipkan Di Di dalam diri kita semua ini Sahabat Kalau Apa namanya Kalau di dalam Islam tuh Ada dikatakan begini Aku adalah hasanah Yang tersembunyi Karena aku ingin dikenali Aku ciptakan engkau Dalam purung manusia Jadi sebenarnya Kita ini adalah Apa namanya Tuhan tuh menciptakan kita tuh Karena Dia ingin menunjukkan dirinya Melalui kita Gitu loh Itu diperjelas lagi Kalau di dalam Apa namanya Di dalam Alkitab itu Tentang Aku adalah cita diri Tuhan Di dalam surat kejadian Kejadian 1 2 6 Dikatakan disitu Manusia diciptakan Menurut gambar Dan rupa Allah Bayangin Jadi keren banget loh Sebenarnya kita ini Gitu loh Atau diperjelas lagi Dalam Yohanes 14 Sayat 12 Dikatakan begini Sesungguhnya Aku mengatakan Kepadamu Bahwa setiap orang Yang percaya Kepadaku Pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Dia juga akan Melakukannya Dan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada semua ini Karena aku pergi ke Papa Keren banget Jadi sebenarnya Kita lahir ke dunia ini Sahabat Itu sedang dititipin Oleh pekerjaan-pekerjaan Tuhan Bahkan yang lebih besar Nah Sayangnya Hal ini Tidak disadari Oleh banyak manusia Di luar sana Sehingga apa Dia terpaksa Menjalani Hari-harinya Terpaksa Menjalani Apa namanya Apa ya Ibaratnya Arus kehidupan Seperti itu Tapi dia tidak Enjoy Nah disitulah orang Kemudian mulai sakit Disitu orang Mulai merasakan Kehampaan Mulai merasakan Kegersangan jiwa Bayangin Saya kemarin Beberapa waktu yang dulu Pernah kedatangan Seorang klien Mau berpisah nih Suami istri Karena apa Istrinya merasa Bahwa Apa namanya Istinya merasa Bahwa Ini kepala keluarga Dalam hal ini Adalah si suami Itu gak ngerti Arah hidup Gak ngerti Visi hidup Gak ngerti Tujuan hidup Sedangkan dia adalah Nakoda dari Perahu yang bernama Keluarga ini Akhirnya karena Si nakodanya Dia ngerti tujuan hidup Yang ada adalah Muter-muter Muter-muter Saja Di tempat Hanya Bersikap reaktif Terhadap Hidup ini Gitu loh Atau banyak orang Yang kemudian Di usia Sudah 60 tahun Masih datang Ke praktek Dan mengatakan Bu Saya merasakan Kehampaan Kehubungiwan Atas hidup saya Saya kadang-kadang Hanya merenung Ya kalau yang mengatakan Itu anak Di usia muda Usia belasan tahun Dalam proses pencatrian Dari jati diri Mungkin It's okay ya Tapi ini adalah Orang dengan Usia 60 tahun Terus 60 tahun kemarin Kemana Gitu loh Berarti dia kemarin Itu hanya Ngabisin Apa ya Ibaratnya naik taksi Itu ngabisin Argo aja Putar-putar Putar-putar Tidak tentu arah Sehingga sampai Di satu titik Dia merasakan Kehampaan Kehibungan Atas hidupnya Bahkan ketika Dia berada Dalam puja kesuksesan Aneh kan Kalau gak sukses-sukses Masih gak apa-apa ya Artinya Ya masih muter-muter Di tempat gitu Tapi banyak juga Orang yang sukses Yang kemudian Apa namanya Merasakan Kehampaan Dalam hidupnya Bahkan Steve Jobs Itu dalam salah satu Bukunya Mengatakan begini Ketika aku Menanjak Ke atas Dan aku sampai Di puncak Percayalah Di atas Itu gak ada Apa-apa Dan Engkau Tidak punya Teman Dan satu-satunya Jalan untuk Kembali Itu adalah Jalan pulang Itu adalah Jalan yang menurun Dan itu kan Seringkali orang Tidak siap Dengan itu Banyak pula Orang kan Udah sampai di puncak Kemudian akhirnya Pensiun Misalkan Atau bangkrut Atau apa Akhirnya stres Atau post power Syndrome Menimbulkan masalah Baru Setruk lah Papa saya sendiri Meninggal Saat saya masih kuliah Semester 2 Di UNER Waktu masih kuliah Di psikologi Belum bisa dong Menyentuh papa saya dulu Itu meninggal juga Karena post power Syndrome Seminggu setelah Beliau pensiun Itu gak mau Keluar kamar Gak mau keluar rumah Ngerasa dirinya Tidak berharga Malu Bahkan untuk Nganterin Mama saya Pergi ke kantor Papa saya gak mau Karena ngerasa bahwa Kok saya sekarang Kok kayak Supir aja Yang selama ini Saya diantar Jemput sama supir Kok sekarang Saya malah jadi Supir Nganter jemput Istri Kayak orang gak berguna aja Itu terjadi Pada papa saya sendiri Dan akhirnya Seminggu setelah itu Masuk rumah sakit Setruk Dua hari kemudian Di rumah sakit Meninggal Itu adalah Karena tidak siap Karena dia merasa Bahwa pekerjaannya Ini adalah tujuan Orang-orang seperti ini Adalah orang-orang Yang tidak punya arah Tidak punya tujuan hidup Bahkan tidak sedikit Yang mengatakan Aku tidak kenal diriku sendiri Jadi kalau kita jalani Kalau kita sekarang merasa Apa namanya Kita ini lagi Lagi apa sih Saat ini Apakah kita hidup ini Hanya numpang lahir Membesar Sekolah Kemudian kerja Menikah Kemudian menjalani Hidup seperti robot Tanpa jiwa Bangun tidur Sampai tidur lagi Begitu seterusnya Sampai tidak terasa Waktu terus berjalan Sampai akhirnya kita di hujung Kehidupan kita Dan kita pun merasa menyesal Saya ngelakuin apa ya Selama ini Terus mati begitu saja Tanpa meninggalkan jejak Apapun di dunia ini Apakah seperti ini Sahabat kehidupan Yang sedang kita jalani Saat ini Saya yakin Orang-orang seperti ini Hidupnya Pasti tidak damai Selalu dalam keraguan Kebimbangan Uring-uringan Gelisah Takut menghadapi hidup Dan hari esok Stres Depresi Ujungnya Pasti sakit Di tubuh fisik Dan semua kondisi Yang dihadapi manusia Seperti ini Bisa jadi Ujungnya itu Pasti sakit Secara fisik Entah itu gagal jantung Diabet Hipertensi Gagal ginjal Struk Bahkan kanker Jadi sebenarnya Sakit itu adalah pesan cinta Sahabat Pesan cinta apa? Pesan cinta Tuhan Melalui tubuh kita Artinya Tubuh Tuhan Sedang mengirimkan pesan cintanya Dalam penduk penyakit ini Supaya kita Segera kembali Bertaubat Sadar Bahwa ada sesuatu Dalam diri kita Yang perlu Dibereskan Termasuk urusan Soal purpose of life Alias tujuan hidup ini Nah namanya Pesan cinta Sahabat Dapat pesan cinta Dari kekasih saja Senangnya Bukan main Bukan Kalau kita ingat-ingat dulu Jaman kita pacaran Dapat Beri Jaman saya Masih pakai Pager Sudah Senang banget Nah ini yang Ngirim pesan cinta Tuhan loh Sahabat Sesuatu banget Nah di titik kita bisa Memahami pesan cinta ini Seharusnya mindset Atau mental kita ini Bisa berubah Sahabat Tidak lagi Menderita Merasa sedih Berkepanjangan Kemudian terpuruk Karena sakit ini Dan selalu bertanya Why nih Tuhan Ya kan Apalagi sahabat-sahabat Yang sudah kena cancer sekarang Bisa jadi Ini adalah Apa namanya Timbunan dari Emosi-emosi kita yang Lama Bahkan mungkin Akibat juga Dari Purpose of life Apa namanya Pekerjaan Yang tidak kita temukan Purpose of life Yang tidak kita temukan Yang kemudian kita Menjalani kehidupan Yang tidak kita inginkan Dan tidak membuat Kita enjoy Saat kita sakit Itu bukan Bukan karena Tuhan Sedang gak sayang Sama kita Sahabat Tapi justru karena Beliau sayang Sama kita Bukan sedang menghubung kita Atau benci Sama kita Sama sekali bukan Tuhan itu punya Hanya punya satu kata Dalam dirinya Yaitu cinta Maka sakit pun Diizinkan hadir Dalam diri kita Itu semata-mata Justru karena Tuhan begitu cinta Dan ingin kita Kembali kepadanya Tidak kemana-mana lagi Dan tidak tersesat lagi Sahabat Dengan adanya sakit ini Tentu saja kita punya Punya waktu Punya waktu apa sahabat Harusnya kita bisa diam Dalam matian Dipaksa untuk Diam sejenak Orang yang cerdas Itu harusnya Bisa menangkap Pesan ini Bahwa diam sejenak ini Tidak hanya di aspek fisik Tapi juga di aspek mental Bahkan spiritual kita Kemudian kita mundur Pelan-pelan ke belakang Merefleksi hidup kita Saat ini Apa ya yang belum tepat Dari hidupku saat ini Jadi kalau Anda Benar-benar mampu Dan bertanya Kedalam diri sendiri Merilekskan pikiran Yang terlalu mendominasi ini Anda akan sampai Sahabat pada kesadaran Akan jiwa dan roh Tuhan ini Bukankah kita ini Diliputi Allah Atau Allah meliputi Segala sesuatu Termasuk diri manusia Kalau di dalam Al-Quran Itu ada di dalam Surat Anissa Surat 4 ayat 126 Atau di dalam Korintus 6 ayat 19 Atau roh kudus Berdiam di dalam Di dalam tubuhmu Mundur ke belakang ini Mungkin kita akan Sampai pada kesadaran Akan purpose of life Untuk apa sih Aku diciptakan ke dunia ini Ini pertanyaan penting Yang harus kita jawab Sahabat Jawabnya dengan apa Dengan bertanya dong Kedalam diri Tadi Pak Jalot Menganalogikan Kita Kita ini berat HP Kalau usah Ya tanya dong Ke dealernya Tanya dong Pergi dong Ke service centernya Maka kita diciptakan Tuhan Maka tanyanya ke Tuhan Bukan nanya ke psikolog Bukan nanya ke usah Bukan nanya ke pendeta Pak Pak Tolong dong Saya diramal Saya cocoknya kerja apa Pak Pak Tolong dong Saya dibaca Saya harusnya Kemana Bukan itu Pertanyaan Pertanyaan itu Harusnya kita alirkan Kedalam diri kita Kita dalam diri kita sendiri Dan bertanya kepada Tuhan Yang meliputi diri kita ini Sepenuhnya Tuhan Engkau mau apa Menciptakan aku Tuhan Apakah untuk menjalankan Tujuan-tujuan kita sendiri Atau tujuan-tujuan Tuhan Kira-kira Tuhan itu Iseng gak sih Menciptakan kita Itu yang kita Perlu kita Apa namanya Perlu kita olah Dengan masuk ke dalam diri Kalau saya pribadi Itu proses perjumpaan Dengan Tuhan ini Dimulai dengan ayat ini Surat Al-Tawbah Ayat 20 Dikatakan Orang-orang yang beriman Dan berjihad Serta berhijrah Dan berjihad Di jalan Allah Dengan harta benda Dan diri mereka Adalah lebih tinggi Derajatnya di sisi Allah Dan itulah orang-orang Yang mendapat Kemenangan Inilah titik balik Hidup saya Sahabat Saya cerita Kenapa saya Berada di kesehatan Holistik ini Itu adalah Semua adalah perjalanan Hidup saya sendiri juga Jadi pesan cintanya adalah Saya dikasih sakit Saya dikasih kehampaan Saya merasakan kehampaan Dalam hidup Untuk apa Untuk saya berproses Di dalam diri saya sendiri Kemudian sampai Akhirnya menemukan Benang merah yang kuat Atas semua Permasalahan-permasalahan Hidup ini Atas sakit-sakit ini Dan kemudian Ditarik ke atas Ujungnya adalah Kesadaran tentang dia Pesannya adalah Ayo Kembali kepada aku Aku rindu Kepadamu Wah anakku Kira-kira Kalau Allah bisa ngomong Ngomong begitu Jadi di usia 25 tahun Saya lulus tahun 2003 Dari UGM Satu saya di Unair Kemudian lanjutin ke UGM Saya lulus tahun 2003 Dua tahun setelah itu Di usia 25 tahun Saya mulai merasakan Kehampaan dalam hidup saya Secara profesi Secara karir Saya merasa Saya sudah memiliki Segalanya Sudah mampu mencapai Apa yang Yang saya cita-citakan dulu Yang sudah saya perjuangkan Dari sekolah Dari jadi psikolog Kemudian punya Muka praktek Pasien saya banyak Punya bilik banyak Bisa mau ngapa-ngapain Dalam ukuran saya ya Tentunya Hanya dua tahun Tapi kemudian To be honest Di dalam diri saya Saya mulai merasakan Kegersangan Dan mulai bertanya Tentang hidup ini Untuk apa ya Tuhan itu dimana ya Kenapa ya Saya harus Islam Saat ini Dan seterusnya Banyak pertanyaan-pertanyaan Yang berputar Dalam kepala ini Dan semakin Bertanya keluar Bukannya semakin Sekelir Yang ada semakin Bingung Dan semakin Memunculkan Pertanyaan-pertanyaan lain Inilah perjalanan Spiritual ke dalam Sahabat Bukankah di dalam ini Ada roh Tuhan Roh kudus Yang hadir sepenuhnya Di dalam diri ini Maka bertanyalah Langsung ke dia Dia yang ciptakan kita Kita harusnya Nanya ke dia Alhamdulillah Dalamdulillahnya Adalah setelah Proses yang panjang Berliku-liku Akhirnya ketemu Jawabannya sahabat Bahwa kita Diciptakan adalah Sebagai citra diri Tuhan Bahwa Tuhan Ingin dikenali Melalui diri kita Kemuliaan Tuhan ini Dikletakkan Di dalam diri kita ini Di titik ini Saya menangis Sahabat Tuhan saja Sedang memuliakan kita Kenapa Kita saat ini Tidak bisa Menghargai Dan memuliakan Diri kita sendiri Tuhan memuliakan Diri kita Kita seringkali Melakukan perbuatan Yang merusak diri Dan mental kita Tidak jarang kita pun Sedang membenci diri kita sendiri Buat apa sih Tuhan menciptakan kita Sahabat Sebagai perpanjangan Tangan dia Mewakili Keberadaan dia Dan melakukan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Bahkan Pekerjaan-pekerjaan Besar dia Di muka bumi Pekerjaan apa Sahabat Menyampaikan Cinta kasihnya Merawat Dan mempercantik Bumi ini Bersetak Seluruh isinya Tentu saja Dengan peran kita Masing-masing Saat ini Sahabat Ada yang berperan Sebagai chef Yang dengan masakannya Membuat orang Bahagia dan sehat Ada yang berperan Sebagai dokter Sebagai psikolog Yang membantu Mengobati orang Yang sakit Di level mitik Dan mental Ada yang berperan Sebagai guru Dan pembimbing Yang mengelarkan Orang dari kegelapan Menuju terang Bahkan ada yang berperan Sebagai tukang sapu Untuk membersihkan Bumi ini Tidak peduli Kecil atau Besarnya peran ini Semua pasti Ada manfaatnya Sahabat Sesuai mau Tuhan yang sedang Diletakkan pada diri Kita saat ini Kalau kita Sampai pada Kesadaran ini Seharusnya kita Mulai Bisa mulai sadar Dan tidak lagi Galau Sahabat Baik itu Soal uang Soal pekerjaan Penghidupan Hari esok Masa depan Kita kan seringkali Masih galau Soal-soal ini Itulah yang kemudian Kita menjadi sakit Karena kegalauan Kegalauan Kecemasan Kecemasan Kewatiran Kewaktinan Yang kita ciptakan sendiri Kenapa Tidak mengenal Jati diri kita Bahkan tidak mengenal Tuhan Di dalam diri kita Kita diciptakan ini Untuk tujuan Tujuan Allah Semata Dan uang Atau materi Semata Itu adalah semata-mata Itu adalah hadiah Dari Tuhan Atas baiknya Atau suksesnya Kita menjalankan Peran yang diberikan Tuhan pada diri kita Saat ini Saya ulangi ya Jadi uang yang saat ini Kita terima Atau materi yang kita terima Saat ini Itu adalah hadiah Dari Tuhan Atas baiknya Atau suksesnya Kita menjalankan Peran yang diberikan Tuhan Sahabat Jadi bukan sesuatu Yang harus kita kejar Yang kita kejar Adalah pengenalan Terhadap Tuhan itu Menyiptakan saya Untuk apa sih Jadi apapun Pekerjaan kita Saat ini Seharusnya bisa Kita kerjakan Dengan bahagia Dan penuh si kacita tadi Seperti si Mike tadi Setiap hari itu I love mandi Setiap hari itu Kita bergairah Menjalani apa yang kita lakukan Saya paling sebel banget Kalau lagi ke restoran Pesan nasi goreng Terus Yang buat nasi goreng Itu cemerut Atau yang Nyajukan piring Piringnya dilempar-lempar Saya yakin itu Pasti nasi gorengnya Nggak enak Sebaliknya Ketika orang Orang melakukan itu Dengan cinta Dengan kasih sayang Seperti kita Saat camp Kita udah Tiga kali camp Itu semua Bilang bahwa Luar biasa Baru ini Saya merasakan Makanan sehat Tapi tetap enak Seringkali kan orang Dalam mindsetnya itu Makanan sehat Pasti nggak enak Hambar Tapi ternyata Luar biasanya Kami punya Cek di Apa namanya Di camp itu Camp yang tujuh hari Untuk kesembuhan holistik Itu makannya enak semua Bahkan buat salat Biasa aja kan Salat Apa Kalau Namanya Susi Ini kenapa sih Buat salat aja Enak banget Dia bilang Buahnya kan dari Tuhan Sayurnya dari Tuhan Aku cuma menyajikan Memotong-motong Tapi jadi enak Dengan dressing salat Yang dia buat Seperti itu Alah Dressing salat Manapun itu Itu Hal sederhana Seperti itu Jadi enak Karena apa Ada rasa di sana Dia begitu menjiwai Pekerjaannya Mungkin sambil dia Masak Sambil itu Mungkin sambil nyanyi-nyanyi Sambil Jadi enak banget Gitu loh Apa yang dia buat Semua enak Jadi apapun Pekerjaan itu Kita harusnya selalu Bahagia dan penuh Suka cita Sama seperti saya Saat ini Saya bahagia banget Jadi psikolog Mau dari duduk Dari pagi sampai malam Dari pagi sampai malam Bayangin Orang bilang Ketika awal nih Bu Sinta saya mau konsultasi Oke Dua jam ya Saya Ternyata setelahnya Dia sendiri Dua jam itu gak cukup Gitu loh Saya sehari Cuma terima lima pasien Gitu Karena tiap orang Dua jam Itu saya udah duduk Di entah itu Zoom online Maupun di praktek Itu saya udah duduk Sepuluh jam Tapi saya bahagia Tidak pernah ada rasa capek Kalau disuruh ngomong Bicara sama Kayak Pak Jarot Disuruh ngomong Dari pagi sampai Besok paginya lagi Tetap semangat aja Gitu loh Karena Itu adalah passion Gitu loh Jadi kalau saat ini Kita masih merasa Tidak bahagia Stres Tertekan dengan kehidupan Atau pekerjaan Yang kita jalani Saat ini Atau takut Kekurangan uang Takut gak bisa hidup Maka bisa jadi Kita belum sampai Pada kesadaran Akan purpose of life Ini sahabat Kita saat ini Masih menjalankan Tujuan-tujuan kita sendiri Alih-alih menjalankan Tujuan-tujuan Tuhan Yang dilekatkan Pada diri kita Maka salah satu Kejahatan orang tua Terhadap seorang anak Adalah saat dia Memaksakan kehendak Atau tujuan-tujuan Diri pribadi Dia Anak yang masih polos ini Saya banyak banget Terdapat anak-anak muda Atau anak-anak Yang sudah setengah tua Usia 28 tahun 30 tahun Itu masih kuliah Masih pindah-pindah kuliah Karena apa Karena dia sedang Menjalankan Kehendak-kehendak Orang lain Dalam hal ini Orang tuanya Atau bukan Orang tuanya gak maksa Tapi dia sendiri Mengunggung sama Apa yang dia mau Tidak mendapatkan Arahan dari Orang tuanya Seharusnya Orang tua inilah Yang membantu Dan membimbing anak Untuk sampai pada Pemahaman Akan tujuan-tujuan Tuhan yang sedang Yang diletakkan Pada diri dia Gitu loh Karena Tuhan itu Konsekuen Saat dia Menciptakan manusia Dan menitipkan Kehendaknya Pada diri manusia ini Maka sederhananya Dia memperlengkapi Manusia ini Dengan dua hal Satu Kemampuan lebih Dalam hal ini bakat Yang kedua adalah Passion Disitu ada minat Kesukaan Hobi Gitu Jadi Tuhan itu konsekuen Oke Si A jadi dokter Maka dia memperlengkapi Dua hal ini Kemampuan lebih Ketika orang datang Misalkan itu dia Dengan intuisinya Dia sudah mulai Bisa menemukan Gitu loh Bisa menemukan Apa namanya Bisa menemukan Apa Orang ini Sakitnya dimana Gitu kan Kemudian passion Disitu yang kedua adalah Ada minat Kesukaan hobi Orang kalau udah passion Itu gak kenal capek Tidak kenal capek Kalau sudah Sudah passion Contoh aja Misalkan orang Naik gunung Gitu ya Kalau kita pikir Kita yang tidak Berada disana Ngapain sih Panas-panas Naik gunung Gitu Tapi kalau Tidak ada mereka Sampai gak kita Pada kesadaran Bahwa Apa namanya Sampai gak kita Pada kesadaran Bahwa Eh Ada Ada ciptaan Allah yang Begitu indah Di atas gunung Itu Itu luar biasa Dengan adanya mereka Yang orang-orang Naik gunung Kita bisa melihat Keindahan Keindahan Puncak-puncak gunung Gitu loh Nah sekarang Apa cirinya Kita sudah berhasil Dengan peran Dari Tuhan ini Yang pertama Adalah kita bahagia Kedua Kita optimal Dengan peran Pekerjaan Dan kehidupan Yang kita jalani Saat ini Dan mencapai Yang terbaik Yang bisa kita lakukan Sehingga kita pun Yang melakukannya puas Dan orang yang kita layani Pun puas Itu Kalau ini sudah terjadi Sahabat Maka jangan khawatir Uang Materi Fasilitas Kelengkapan Akan Pemenuhan Tujuan-tujuan Tuhan ini Akan hadir Dan mengalir Dengan mudahnya Ke kehidupan kita Saat ini Bahkan tanpa perlu Kita bersusah payah Karena kita kerja Untuk Allah Bukan lagi Untuk diri kita Maka ujungnya Dengan bahagia Dan bersuka cita ini Maka sudah pasti Sehat adalah Realitas nyata Di dalam diri kita Sahabat ini Jadi inilah Pemahaman akan The purpose of life Ini adalah Satu-satu jalan Kita untuk sehat Sahabat Gitu sahabat Oke Itu sedikit Pengantar dari saya Jadi kalau masih bertanya Tanyanya ke Allah Bahwa Allah Menciptakan kita ini Untuk satu tujuan Untuk tujuan-tujuan dia Bukan tujuan-tujuan kita sendiri Maka bertanyalah Kepada yang menciptakan dia Dengan cara bagaimana Lening Dan masuk ke dalam diri Bukan bertanya keluar Bukan bertanya ke orang lain Tapi bertanyalah Kedalam diri kita Sendiri Begitu Oke Silahkan Kita buka sesi diskusi Oke Terima kasih Ibu Sinta Telah berbagi Ayo teman-teman Yang mau bertanya Silahkan tulis di chat Karena tadi Di chat kebanyakan Bukan pertanyaan Pertanyaan ada sih Tapi sudah saya jawab Ada juga pertanyaan Untuk pesan cinta Untuk diabetes Yang pertanyaan Mengenai pesan cinta Untuk masing-masing Di wakit Yang belum bergabung Di WA grup Nanti bergabung ya Karena Berkala di pos Aneka pesan cinta Untuk semua Belum ada yang Ber Bincang-bincang Oke Kalau begitu Saya Tambahkan dulu Nanti Sambil menunggu pertanyaan Mengenai tujuan hidup Nah Saya mau bagi Sharing itu Gini Tujuan hidup ini juga Sebuah Perkembangan Atau pertumbuhan Dengan seiring Sakit ya Tapi Masalah yang Tuhan Terjadi Jadi kalau saya Misalnya ya Kampangnya Kan dari awal itu Tujuan hidup ya Tapi cinta-cinta Pengen jadi Insinyur Pengen jadi Pernah pengen Jadi Menteri Itu sebuah tujuan juga Yang saya kejar Abis-abisan Tapi Seiring dengan Waktu Mengenal Tuhan Bertobat dari Bosa Lalu Pengen hidup ini Menyenangkan Tuhan Bahkan saya pernah Berkuliah di IPB Mau sekolah Alkitab Karena pengen jadi pendeta Jadi Waktu di kuliah di IPB Memang di IPB itu Setiap agamanya Menggebu-gebu semuanya Yang Islam jadi HMI Yang di Kristen Ada PMK namanya Ada Pemuritan Bahkan saya Saking menggebu-gebunya Pengen melayani Tuhan Itu pengen jadi pendeta Lalu Lalu Ibu saya Nangis-nangis Kalau ibu saya Melarang Mungkin saya kabrak Saya nangis Eh Ibu ingin Tentang itu Jadi insinyur Yaudah Saya jadi insinyur Dulu Dapat gelar Tak kasih ibu saya Saya bilang Saya mau jadi pendeta Nah Singkat cerita Saya Bahkan Sampai cari pacar Itu Anak pendeta Jadi insinyur Sekarang ini Anak pendeta Saking pengen Dia jadi pendeta Tapi ketika Punya pacar Lalu saya Ngobrol sama Calon mertua Masih calon mertua Nah Tujuan hidup ini Kayak dipoles Jadi Kadang menemukan Tujuan hidup ini Sebuah proses Dimana saya juga Diajari Sama Guru-guru Spiritual Bu Sinta Ada banyak guru Saya punya beberapa Kakak rohani Seperti Pak Daniel Alexander Saya sebut Koden Waktu itu Calon mertua saya Dimana saya Dinasih hati Bahwa Untuk melayani Tuhan Melayani sesama Itu tidak Harus jadi pendeta Jadi dokter Tapi Yang menangani Pasien Bukan malah Meres pasien Memanfaatkan pasien Itu pelayanan Melayani orang Miskin Orang di penjara Orang susah Itu pelayanan Jadi Kayak tujuan hidup pun Itu seperti dipoles Lalu singkat cerita Saya kerja Cari duit Begitu punya duit Nabung Nabung Bangun sekolah Di pedalaman Maka saya Tidak punya mobil Mewah Saya tidak punya Baju mewah Saya tidak punya jam mewah Saya dagang jam Iva Tapi saya sendiri Tidak pakai jam Saya hidup begitu Sederhana Tapi tiap tahun Saya bangun sekolah Di pedalaman Apakah berarti Saya sudah menemukan Tujuan hidup Ya menemukan Tapi kadang Jujur ya Begitu usaha Bisnis Omsetnya Puluhan miliar Tiap bulan Kalau setahun Ya ratusan miliar Pernah mendekati Hampir satu T Jadi karena tujuan hidupnya Bisa miring-miring lagi Makanya Begitu Bangun Sakit Kadang-kadang bergumul lagi Atau kalau saya Bukan sakit Sakit Tapi saya pergumulan Tidak berat Waktu saya kebakaran Tahun 2009 Dimana Harta benda Yang saya kumpulkan Selama 13 tahun Itu terbakar Ludes Hanya dalam 2 jam Karena waktu itu Kami sedang di Bali Di luar kota Lalu mengalami kebakaran Nah itu Kayak mengalami Pergumulan lagi Kita juga disadarkan Bahwa Harta itu Tidak kekal Ngapain saya kumpulkan Kalau tidak kekal Tapi kan di dunia Kan butuh harta juga Jadi ada tarik-menarik Tujuan hidup ini Antara Tujuan hidup Untuk kekekalan Untuk kebaikan Tapi juga tarik-menarik Dalam hati Dalam pikiran Dengan tujuan hidup pribadi Apalagi ketemu teman Yang satu angkatan Waduh Sudah punya rumah lebih gede Punya mobil lebih mewah Sudah punya aset lebih banyak Saya punya halaman 1.500 Senang banget Saya punya teman Halamannya 6 hektare Punya lapangan golop sendiri Kadang berkecamuk lagi Waduh Pengen kaya Pengen begini Mau kerja lebih keras lagi Mau go public Bukan go public Bangkrut Gecebet Jadi Kadang tujuan hidup saya ini Juga sempat belok-belok Akhirnya Bergumul lagi Tuhan Masuk umur 60 tahun ini Ngapain Tapi apapun yang terjadi Ketika kita bergumul itu Berjuang Bergumul Mencari kehendak Tuhan Kita tuh gak Bisa lurus terus Kalau saya jujur Karena kita belok-belok Tapi kembali lagi ke arahnya Ketika kembali ke arahnya itu Kayak Bonusnya Bonusnya itu Sembuh Sehat Saya sempat bangkrut Sebagai usaha Sepatu Baju Atau Teman-teman tahu Namanya IFA MLM IFA Akhirnya Masuk pandemi Tahun 2020 Jadi pelukis Tapi yang menarik bagi saya Kalau Misalnya sebagai Bisnis Baju Sepatu Setelah kawan-kawan Atau fashion Itu bangkrut Sebagai pelukis pun Ya lukisannya diberkati Jadi Apapun yang dikerjakan Diberkati Menjadikan penghiburan Tapi Berkat itu Kembali Setelah kita Jalannya Tujuan hidupnya Kembali lurus Jadi masalah Bukan hanya sakit Tapi bisa masalah Yang lain Yang itu menjadi Sebuah pergumulan Balik lagi Ketujuan hidup Balik lagi Ke arti hidup Balik lagi Ke nilai hidup Nah ketika itu Diformulasikan Ditemukan Terus rasanya itu Kayak Iya Oke Yes Wah Semangatnya bangkit Antusiasnya bangkit Pengen diperpanjang nafasnya Kalau yang Masalahnya Bukan soal Kesehatan Ya Hidupnya Beres Lagi benar Masalahnya kesehatan Ya Sembuh lagi Jadi Disitulah Yang saya sering sebut Kalau dalam Di camp Nanti kalau teman-teman ikut camp Itu saya dikatkan modul Namanya sekolah kehidupan Dan kita menikmati Menikmati segala proses Yang terjadi itu Kita Menikmati Oke Sekarang Banyak Pertanyaan Saya akan hadir kembali Bersama Ibu Sinta berdua Saya akan membacakan pertanyaannya Ya Nanti saya jawab Juga berdua dengan Ibu Ya Tapi saya akan baca dulu Dulu Ya Sebentar ya Oke Ini dari Yang jam 20 ya Ibu Sinta Bagaimana mengasati situasi Dimana pekerjaan Tidak sesuai dengan passion Mau cari kerjaan juga Susah Oke Silahkan Ibu Sinta Oke Saya jawab Pak Siapati ya Nah Pak NN deh Jadi Kalau kita punya Keberanian Untuk mengubah Arah hidup Putar Putar itu Ibaratnya rel itu Ibarat kita bukan Berada di jalur rel Yang tepat Putar Ini terkait dengan Ada pertanyaan Bu Ibu Mahayati Ini menarik Ini berarti dia Mendengarkan dengan detil Apa yang saya katakan Bu Kalau Ibu Apa ini Apa namanya Ibu Suka dengan profesi Ibu Kenapa Ibu galau Gitu kan Nah Itu adalah peristiwa Saya dua Dua tahun di awal Saya Apa namanya Buka praktek Jadi saya cerita Saya ini Psikolog Klinis Gitu loh Dulunya itu Ngambil klinis Gitu loh Tapi Ketika Di klinis Saya buka praktek Pulang ke Mataram Mataram Kota kecil Enam bulan pertama Saya buka praktek Pasien saya Doremi Sewa ruangan 250 ribu Aja saya Gak bisa bayar Masih minta Mama saya Sekali praktek Waktu itu Cuma 30 ribu Itu pun Pasiennya Doremi Gak bisa bayar Enam bulan pertama Saya cuma tengah Tenguk Tenguk Sebelah saya Dokter gigi Juga sama Mudanya kayak saya Satu hari habis Bisa merajut Satu baju Saya gak bisa Ngerajut Gak bisa Ngeristik Gak bisa apa Jadi akhirnya Enam bulan itu Buat saya adalah Masa belajar lagi Karena apa Saya satu hari Nungguin praktek Nungguin warung Satu hari habis Satu buku Nah kemudian Apa namanya Itu enam bulan Saya mau kukuh Dengan saya Mau tetap Mau praktek Tapi gak laku Di Mataram Saat itu Akhirnya saya Banting setir Saya banting setir Saya minta Mama saya Pinjem Ini Saya minta Sertifikat rumah Saya agunkan Kemudian Saya buka Biro saya Biro psikologi Saya sewa ruko Saya buka Biro psikologi Untuk tes-tesan Nah ternyata Disitulah Ini saya Apa namanya Disitu tuh Apa Guitnya banyak Singkat kata Dalam dua tahun itu Kemudian Yang ada adalah Hampir semua perusahaan Di Mataram itu Baik BUM Bank Ini sekolah itu 200 perusahaan Tiap bulan itu ada Jadi Tempat Pendi praktek saya Setiap hari itu Gak pernah sepi Dari orang tes-tesan Tapi kan saya belok Gitu loh Saya belok dari profesi Saya pengen Melayani orang Gitu loh Tapi yang ada adalah Saya dipaksa untuk Jadi Apa Tukang tes Gitu loh Dan itu ternyata Yang buat saya Tidak Saya merasa Saya mengingkarnya Tinduannya adalah Saya ini siapa Bayangin Hasil dari Psikotest itu Itu benar-benar Dipakai loh Buat orang itu Untuk masuk Apa tidak masuk Ke perusahaan itu Baik atau tidak baik Qualified Apa tidak Qualified Gitu kan Jadi saya merasa Ih saya ini Kala-kala Tuhan Menentukan nasib orang Gitu kan Seperti itu Jadi itu dua tahun Tuh kegaluan besar Oke secara duit Saya dapat Besar banget itu Duitnya Gitu loh Dua ratus pulsaan Semua bang Bahkan BNI Sariah Waktu itu Pertama kali buka Di NTB itu Tesnya Tiga ratus lima puluh orang Itu dipercayakan ke saya Langsung dari pusat Itu ke saya Itu saya Men-sortir Dari lapan ribu pelamar Gitu loh Sampai akhirnya Kucut-kucut-kucut Sampai akhirnya Tiga ratus lima puluh Itu tes Psikotest Ke biru saya Gitu Belum nyumur Wah pokoknya Ini Tapi dalam hati saya Saya merasa kering Bukan ini yang saya cari Saya mau jadi psikolog Itu bukan bisikolog ini Bisikolog kan banyak jurusan Nah kembali ke pertanyaan tadi Adalah Dan akhirnya apa Saya berani mengambil keputusan Setelah saya kemudian Saya bilang Saya tidak mau mengingkari Hati nurani saya Saya bisa membohongi Banyak orang Tapi saya tidak bisa lari Dari Perasaan bahagia Tidak bahagia Dalam diri saya Gitu loh Sudah Akhirnya Biro saya terahkan Ke Rekan mitra Sudah Saya jual Sudah Saya tidak mau Tahu Kalau saya masih ada Di dalam Pasti saya Bu ini gimana Saya masih terlibat Saya masih akan lagi Di situ Jadi saya benar-benar Tutup mata Saya kasih orang Jadi kalau kita Masih-masih merasa Tengkar di dalam Antara Ini pekerjaan Saya tidak nyaman Di situ Tapi saya harus menjalani Nyari pekerjaan lain Susah Susah itu kan adalah Sesuatu ciptaan kita Gitu loh Nah sama seperti Pak Jarot ini Kenapa dia Dibangkrutkan Bisa jadi inilah Sebenarnya Sebenarnya mau Tuhan itu Pak Jarot itu Di sini Kalau Pak Jarot Masih punya perusahaan Masih punya IPA Pasti dia Berkecimpung Di sana Tapi Tuhan Mau ini bukan Jalanmu Jarot Buatlah Dibangkrutkan Semua Dan saya yakin Pak Jarot ini Sangat bahagia Berada di sini Sebagai coach Pula hidup sehat Walaupun tidak ada duitnya Gitu Seperti itu Jadi berani Berani untuk Ngambil keputusan Tapi kalau pun tidak berani Yang ada adalah Ambil Bedakan antara Ini kerja Dan ini karya Oke Kita kerja Ini adalah untuk Create money Tapi kita punya karya Karya itu adalah Sesuatu yang menurut Panggilan itu Jadi kayak saya Contoh saya punya Seorang pasien itu Saya sarangan begitu Dia seorang pengusaha Tapi dia tidak nyaman Jadi pengusaha Tapi kemudian Dia mengambil Oke Dia nyamannya kemana Saya nyamannya adalah Sebagai penggerak desa Melihat potensi desa itu apa Saya bangkitkan Saya ini kan Akhirnya semua Di situ berdaya Duit dari perusahaan Dibawa ke sana Apakah dia menjadi Semakin miskin perusahaannya Tidak Perusahaannya menjadi Semakin besar Dan desa-desa yang dia bantu Semakin banyak Itulah karya Ada kerja Dan ada karya Oke Sampai Kita akan masuk di berikutnya Tapi saya akan bantu Jawab dulu juga Jadi saya akan jawab Setiap satu pertanyaan Kita bisa jawab berdua Saya akan jawab Mengenai bagaimana Mengatasi pekerjaan Yang tidak sesuai Dengan passion Jadi saya akan jawab Buat teman-teman Yang pertama begini Hidup ini kan Menuju ideal Jadi kalau bisa Atau kita berjuang Menuju yang sesuai Dengan passion Terutama Buat teman-teman Yang harapan hidupnya Itu masih panjang Misalnya Umurnya sekarang ini 70 Tapi kan hidupnya Pengen sampai 90 Masih 20 tahun lagi Berarti bisa dong Mencari Pekerjaan Yang sesuai passionnya Supaya 20 tahun terakhir itu Bahagia Atau kalau saya pernah Lakukan Waktu saya coach Adik kandung saya sendiri Dia umurnya Sekitar 40 tahun Waktu itu Dan dia menjadi direktur Di Admi Solo Lalu dari hasil Assessment Dan juga Berbincang-bincang Tapi assessment dulu Teman-teman bisa Assessment gratis Kalau di WA Group Pola Hidup Sehat Nanti kalau kita Modul di Citra Diri Modul Personality Itu kita ada Assessment gratis Dari temperamen dasar Dan personality Dari situ akan ketahuan Pekerjaan apa yang cocok Dan tidak cocok Nah Waktu adik saya Waktu itu Ketahuan bahwa Kerjanya tidak cocok Nah tidak cocok itu Bisa kita bedakan Pertama Apakah cocok Sesuai passion Kedua Kalau tidak sesuai dengan Passionnya Passion itu Dream Impian Tapi sesuai dengan Kemampuan Jadi orang itu Bisa mampu Tapi Kemampuannya Dua-tiga biji Tapi passionnya Tidak di situ Maka yang paling Ideal adalah Sudah sesuai dengan Kemampuannya Sesuai dengan Passionnya Dan yang ketiga Sesuai dengan Personalitynya Nah sekarang Pertanyaan tadi Kalau misalnya Passion saya Tidak di situ Itu bisa di assessment Assessmentnya Bisa personality Bisa kemampuan Jadi misalnya Passionnya tidak di situ Tapi secara Kemampuan itu Mampu Itu sudah lebih menolong Ya Paling tidak Mampu Sehingga prestasi Duitnya bisa banyak Tapi pasti Bahagianya tidak maksimal Nah bagaimana Mengatasinya Bisa mencari Kebahagiaan Dalam bidang lain Yang passion Contoh Misalnya Saya dulu Betul-betul Tidak punya passion Di bidang Fashion Tapi saya masuk Ke Astra Ditaruh di bagian Fashion Lalu Tapi duitnya Banyak Nah saya mencari Kebahagiaan Dalam passion Saya apa Tadi saya bilang Waktu saya kuliah Saya ingin jadi pendeta Melayani Jadi saya itu Kerja-kerja Cari duit Yang penting bisa makan Lalu saya bisa pelayanan Maka tahun 90 Saja Saya itu ketua guru sekolah minggu Ketua pemuda Ketua misi di betani Ketua departemen pendidikan Saya buka gereja Di mana-mana Dan itu bikin saya Bahagia banget Jadi pekerjaan saya Sesuai dengan Kemampuan saya Dan pekerjaan ini Hidup saya Kayak 25% hidup Tapi saya pelayanan Sesuai dengan passion saya Jadi saya bahagianya Justru dari pelayanan Itu bisa disiasati Kalau kerjaannya Gak sesuai dengan Passion Sambil waktu berjalan Kita bisa mencari Pekerjaan yang sesuai Dengan passion Contoh Akhirnya saya keluar Dari Astra Tahun 92 Saya keluar dari Astra Tapi disitu Gak sesuai dengan Passion saya Tapi menariknya Saya keluar dari Astra Tahun 92 Sampai 2019 Saya diizinkan bangkrut Saya itu buka usaha Yang sama dengan Dulu di Astra Yaitu dibilang Passion Baju, sepatu, kosmetik Tapi itu Produknya gak sesuai Dengan passion Tapi Nah gini Bisa Kalau usaha sendiri Kalau kerja sama orang Di perusahaan ini Misalnya Ada produk Ada marketing Ada sistem Nah saya Di perusahaan itu Berkongsi Saya mengambil bagian Yang sesuai dengan Passion saya Yaitu dalam berjejaring Dalam networking Dalam membina orang Makanya MLM itu kan Butuh merekrut orang Membina orang Jadi saya fokus pada bagian Di perusahaan ini kan Kerjanya banyak Saya mengambil bagian Yang sesuai dengan Passion saya Yaitu bangun jaringan Ngajak orang Ngajari orang Membuat orang sukses Jadi kita masih bisa Mengatur Yang bagian Sesuai Passion Kalau tidak Maka sesuai kemampuan Bisa juga sesuai dengan Personality Kepribadian Jadi ilmu mengenai Kerjaan yang cocok Itu tidak hanya Passion Bisa personality Bisa kemampuan Bisa passion Nah passionnya ini So far Tiga-tiganya sama Kalau enggak Maka Anda harus punya Passion untuk hidup ini Yang paling utama Dikerjakan Lalu yang pekerjaan ini Hanya untuk penghasilan Yaitu kalau kita Keadanya tidak bisa ideal Sambil waktu berjalan Kalau kita bisa mergerkan Gabungkan ini semuanya Ya Itu tambahan dari saya Oke sekarang kita lanjutkan lagi Ke pertanyaan berikutnya Ya kita bahas Satu persatu Bagaimana cara Melepaskan pikiran Negatif dalam diri Agar bisa hidup Bahagia Oke mungkin kita bahas Satu poin ini dulu Ya silahkan Bersinta Apa-apa Mohon maaf Ya bagaimana cara Melepaskan pikiran Pikiran negatif Dalam diri Agar kita bisa hidup Bahagia Oke ini merangkum Semua pertanyaan Dari sahabat-sahabat Semua ya Ya saya Nama Nama Penanyanya Saya tidak bacakan Karena direkam Jadi mungkin Tidak semua orang Ada yang keberatan Kalau namanya dibaca Jadi kalau saya Membaca pertanyaan Saya tidak pernah Membacakan namanya Ya Ya Sebentar Atau kita masuk ke pertanyaan Yang lain dulu Bentar Saya mau buka Ini Share screen Oke Nah ini adalah Materi dasar Dari Sehatan holistik ini Jadi Empat komonen ini Harus kita Pahami Gitu Siapapun yang Bertanya gitu Ini termasuk Pertanyaan-pertanyaan Kenapa saya masih sakit Kalau Tuhan berada di dalam diri kita Kenapa kita masih sakit Kenapa kita masih galau Kenapa kita masih jemas Karena Kedudukan dari Empat hal ini Ini belum kita Pahami sepenuhnya di dalam diri kita Dimana mental Dimana tubuh Di apa itu jiwa Apa itu spiritual Ini belum kita pahami Dengan Dengan baik Gitu Sahabat Kita masih berkutat di area tubuh Padahal Urusan tubuh ini Hanya 10% Gitu loh Tubuh itu Hanyalah ibarat Apa Gelas ini loh Dia hanyalah wadah Sahabat Hanyalah Wadah Wadah ini Tentu saja Dia akan berwarna Sesuai dengan isinya Mau diisi merah Dia Diisi fanta merah Dia jadi merah Diisi justa apokat Dia jadi hijau Nah apa yang mengisinya Mengisinya adalah Tiga hal ini Mental Jiwa Dan spiritual Kalau spiritual Kita bicara spiritual Roh Tuhan Tentu saja Itu pasti Adanya bersih Suci Bening Karena Dari Tuhan sendiri Ayatnya jelas Tadi di Korintus Korintus 6 19-20 Kemudian Kalau di dalam Al-Quran itu Dikatakan Ketika sudah sempurna Kejadiannya Kutiupkan Ruhku Kepadamu Itu di surat Asot 3872 Artinya Ketika bicara Roh Tuhan Itu pasti bening Pasti bersih Suci Nah Roh Tuhan ini Meliputi Semua keberadaan Semua makhluk hidup Itu ada Roh Tuhan Di sana Ada di dalam Bilih manusia Di dalam Bilih binatang Di dalam Bilih tumuhan Itu ada Roh Tuhan Tapi khusus Roh Tuhan Yang berada Di dalam tubuh Manusia Itulah yang disebut Dengan jiwa Nah jiwa inilah Yang kemudian Dia akan bersentuhan Dengan mental Jadi jiwa inilah Yang berpotensi Untuk kotor Karena apa Yang mengotori Adalah si mental tadi Di mental itu Ada pikiran Perasaan Dan Emosi-emosi kita Di perluas lagi Di situ ada ego Di situ ada harapan Di situ ada Keinginan Di situ ada Standar Ukuran Jadi kalau saya Mencontohkan Seringkali begini Ini tangan kanan saya Adalah Kenyataannya Nah kemudian Tangan kiri saya Adalah harapannya Atau standarnya Ada gap gak Seringkali Antara Kenyataan Dan harapan Pasti ada Nah gap ini Atau jarak Antara kenyataan Dan harapan inilah Yang menunjukkan Tingkat kecewa Anda Tingkat marah Anda Tingkat sedih Anda Nah seringkali Kalau ditanya Oke dari kenyataan Dan harapan ini Mana yang bisa kita ubah Seringkali Dengan nentengnya Kita menjawab harapannya Tapi dalam kenyataannya Yang ada adalah Kita sulit sekali Untuk melepaskan harapan itu Yang ada adalah Kita berusaha Untuk mengubah kenyataannya Misalkan Anda Tidak sedang Tidak damai dengan suami Yang ada adalah Berpikir Berusaha Gimana ya Suami saya berubah Bukan alih-alih Kenapa gak saya berubah Ketika menghadapi Anak yang memat Nakal Tidak sesuai harapan kita Prestasinya tidak bagus Mati-matian Kita berusaha Mengubah anak kita Supaya tidak seperti itu Artinya mengubah Kenyataannya Alih-alih Mengubah harapannya Nah ini loh Yang membuat kita sakit Sahabat Bukan masalah Bukan masalah Rotuhannya Jadi sakit ini adalah Di aspek mental Mental yang kemudian Mempengaruhi jiwa Mengotori jiwa Jadi akhirnya apa Kita ini dikendalikan Oleh pikiran-pikiran kita sendiri Seringkali pikiran kita Itu lebih ruwit Lebih rumit Daripada Daripada masalah itu sendiri Cara kita menghadapi masalah Seringkali lebih rumit Daripada Apa namanya Masalah itu senyatanya Makanya Kalau Di kelas kucing Di kelas kem itu Ayah guru selalu bilang Kalau Anda punya masalah Jangan fokus pada masalahnya Bahkan Jangan fokus pada solusinya Ngerenjit kan kita Kok tidak boleh ada masalah Kok tidak boleh fokus sama masalah Bahkan tidak boleh fokus pada solusinya Tapi fokuslah pada Meningkatkan kesadaran Ketika kesadaran kita meningkat Maka apa yang dikatakan Masalah saat ini Itu adalah Menjadi tidak masalah lagi Ketika kesadaran kita meningkat Contoh Misalkan Anak kita Sedang tidak 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 damai sama kita Kita marah dong Sebagai orang tua Merasa tidak dihormati Merasa tidak dihargai Merasa tidak didengarkan Merasa sudah merikan segalanya Tapi tidak dibalas baik oleh anak Itu kan persepsi kita Yang kita ciptakan sendiri Itu kerja si mental Tapi kalau kita Mau hening ke dalam diri kita Dan kemudian kita bertanya Kepada Tuhan Ketika kita bicara Ketika kita bicara Roh Tuhan Bukankah Roh Tuhan ini meliputi Segalanya Maka ketika ini Roh Tuhan meliputi Segalanya Maka di dalam diri kita Ada Roh Tuhan Di dalam diri anak itu Ada Roh Tuhan juga Bukan Ketika kita berasal Dari Roh Tuhan yang sama Harusnya saling tersambung Nah kenapa Mekanisme ketersambungan ini Tidak terjadi Sahabat Kenapa kita sulit Memahami orang lain Karena apa Karena kita dikendalikan Oleh aspek mental kita Yang mendominasi tadi Alih-alih Mendengarkan bahasa Jiwa kita Mendengarkan bahasa Roh Tuhan kita Kalau kita sampai Pada kesadaran Roh Tuhan Kesadaran jiwa Maka Suruh mental ini Diam gitu loh Supaya apa Supaya kita bisa Mendengar Sabda Tuhan Firman Tuhan itu Bukan hanya di Alkitab Tapi firman Tuhan Itu bicara langsung Kedalam kolbu kita Sahabat Kalau kita sampai Pada kesadaran itu Contoh tadi Masalah anak Yang ada Kita akan menangis Dia sebenarnya Punya masalah Tapi dia Butuh dibantu Tapi dia tidak Tidak punya koneksi Kepada kita Dia takut Bicara kepada kita Itulah sehingga Akhirnya dia menjadi Diam Prestasinya menurun Dalam tanda petik Nakal Pergi keluar Kenapa Tidak terjadi Konektivitas di situ Nah itulah Pesan kuat Bahwa Ketika ada masalah Jangan fokus Pada masalahnya Jangan fokus Pada solusinya Tapi fokus Pada meningkatkan Kesadaran Artinya apa Kita kesadaran Kita meningkat Tidak lagi Tidak lagi Pada kesadaran mental Atau kesadaran pikiran kita Tapi pada kesadaran jiwa Dan kesadaran roh Tuhan ini Itu Itu pula yang berlaku Pada semua keadaan Mau itu Apa namanya Tadi ada yang suami Marah-marah lah Kemudian Banyak hal yang kenal Sampai akhirnya sakit Dan sebagainya Itu adalah karena Tidak terjadi Ketersambungan Kalau terjadi Ketersambungan Udah kita Ketika mulut ini Sudah tidak bisa Diajak bicara Tidak bisa bicara lagi Maka Anda cukup diam Bicara dengan hati Anda Cari saluran Tuhan itu Di dalam diri Anda Sambungkan kepada dia Itu Biar Tuhan yang akan Memahamkan dia Kalaupun tidak Berarti memang Belum waktunya Ada pesan cinta kuat Di sana Bahwa Anda perlu Berproses di situ Bahwa Anda perlu Mungkin ikhlas Bahwa perlu Anda Mungkin ada pelajaran Sabar di sana Ada pelajaran menerima Di sana Banyak Tangkap dulu Pesan cintanya Itu Di situlah Tuhan hadir Melalui Masalah Atau penyakit Penyakit kita Itu semua adalah pesan cinta Pesan cinta apa? Supaya Jiwa kita Bersih Sehingga ketika Sampai pada waktunya Kita pulang Kepada Tuhan Di akhir hidup kita Nanti Senyum Karena apa? Kita sudah sampai Pada kesadaran dia Tidak lagi dikendalikan Oleh mental kita Yang seringkali error Gitu Oke Iya Sekarang kita Lanjutkan dulu Biar waktunya cepat Kalau gitu Saya akan menjawab Pertanyaan yang saya pilih Nanti Ibu Sinta Menjawab pertanyaan Yang Ibu Sinta pilih Jadi saya akan menjawab Dua pertanyaan Sekaligus Nanti setelah itu Ibu Sinta bisa pilih Yang lain Saya akan jawab Dua pertanyaan Yang pertama Yang tadi saya baca Bagaimana cara melepaskan pikiran negatif dalam diri Yang kedua sekaligus Bagaimana kita bisa lebih Pengalami perjumpaan dengan Tuhan Apakah meditasi Sebagai salah satu caranya Oke Saya jawab pertanyaan Yang soal perjumpaan dengan Tuhan Tuhan itu pribadi Jadi Bisa meditasi Tidak usah pakai meditasi Juga tidak masalah Saya baru kenal meditasi Setahun terakhir ini Tapi saya sudah berjumpa dengan Tuhan Dari tahun 82 Berarti Lewat apa? Ya kita Tuhan itu kan pribadi Dalam arti Pribadi yang hidup Bukan dogma Bukan teologi Jadi kita Ya datang sama Tuhan Kita bisa berdoa Kita minta sama Tuhan Tuhan Supaya Tuhan hadir Dalam Roh kita Dalam jiwa kita Dalam pikiran kita Dalam hati kita Tuhan Hadirlah dalam hatiku Dalam pikiranku Sebagai Tuhan Atas egoku Tuhan atas pikiranku Tuhan atas jiwaku Kita menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Kita mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Nah karena Tuhan yang kita undang Masuk dalam hidup kita Adalah Tuhan yang hidup Ya maka banyak hal Bisa terjadi Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Saya mengalami sembuh Dari alergi Ya dari Itu tahun 90 82an itu Saya sudah sembuh Dari alergi Lalu tahun 98 Itu Sakit pinggang Lepas kacamata Itu gak pakai meditasi Ya Jadi Anda bisa dengan doa Pujian Penyembahan Kalau yang Kristen Ya Anda gak perlu ke gereja juga Anda di kamar Tuhan Anda ada di mana-mana Ya Tapi kalau mau Ke gereja Lebih syahdu Ya boleh aja Mau ke Yerusalem Kalau yang Islam Mau ke Mekah Tapi itu bukan esensi Ya Tuhan itu ada di mana-mana Jadi Anda bisa Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Ya dengan cara menjumpai Tuhan Kalau kita berkata Tuhan itu hanya sejauh doa Jadi Tuhan ada di mana-mana Di kamar kita Kita mau ketemu Tuhan Kita bisa Ya Kalau kita sudah mengundang Tuhan Masuk dalam roh kita Maka Tuhan hadir Di dalam roh kita Kita bisa berbincang-bincang Dengan Tuhan Yang ada dalam roh kita Ya Yang kedua Pertanyaan mengenai Melepaskan diri Di pikiran yang negatif Nanti kalau mau detailnya Panjangnya Kalau pelajaran dari saya Itu namanya Modulnya itu Citra diri 1 Citra diri 2 Itu kalau di pola hidup sehat Itu modul 7 Modul 8 Jadi BIMPOF itu Baru modul 3 Regenerasi sel Modul 1 BIMPOF 1 Modul 2 BIMPOF 2 Modul 3 Nah nanti akan ada modul Namanya citra diri Nah citra diri itu Bagaimana Kita memandang diri kita Nah Saat kita bisa memandang diri kita Kalau di camp juga ada Ya di program coaching online Juga ada program Mengenai bagaimana kita Berpikir positif Tapi bukan berpikir positif Dalam hati Mengatur otak Ya Itu ada batasnya Berpikir positif Sama seperti Tuhan Memandang kita Nah Tapi Tuhan memandang kita Itu nanti ada alatnya Ada toolsnya Untuk mengetahui Keunikan diri Dimana kalau saya Menggunakan Tools psikologi Yaitu temperamen dasar Foto karakter Dan personality Untuk Buat kita itu Mengertak Memandang diri kita Karena setiap pribadi itu Ada negatifnya Misalnya kolerik Ya Galak Marah Kasar Lalu Hal-hal negatif ini Diomongkan terus Oleh pihak otoritas Yaitu orang tua Atau pihak orang dekat Pasangan Ya Yang dibicarakan itu Negatifnya kita terus Akhirnya kita termakan Terlabel Terlabel mengenai hal itu Nah Kalau hal itu memang Betul-betul ada Maka bukan Mendenai Bukan menolak Ya Misalnya Anggap aja ini Saya katakan orang kolerik Lalu dikata-katain negatif Dari kecil Kamu itu orang kasar Anak buandel Anak Gak punya perasaan Ya memang kalau kolerik Itu seperti itu Nah Kita juga tidak Mengingkari kenyataan Berpikir positif itu Berpikir apa adanya Jujur Di hadapan Tuhan Dan manusia Maka kita berkata Tuhan Aku betul Emang aku ini Kasar Tidak berperasaan Ya Tapi Ada tapinya Aku juga mengucap syukur Tuhan ciptakan Aku punya drive yang kuat Keberanian mengambil Keputusan Jadi Positif dan negatifnya Dua-duanya kita akui Di hadapan Tuhan Lalu Kita mulai Melatih diri kita Untuk merubah Sisi negatif tadi Jadi Kalau kita berpikir negatif Dan itu memang betul-betul negatif Kita tidak boleh menolak Kita mengakui itu sebagai kelemahan Tapi Setiap orang punya kelebihan Nah Cara pandang ini juga Nanti akan membuat kita Memandang orang lain Juga tidak negatifnya Tapi juga positifnya juga Bahkan kalau misalnya dalam pasangan Kita melihat negatifnya pasangan Kita kasian Lalu melengkapi dengan kelebihan kita Jadi berpikir positif itu Adalah memandang diri kita itu Seutuhnya apa adanya Kalau kita bilang Tidak punya kelemahan Ya kita bohong Orang yang hidup munafik Kelihatan bahagia Di panggung Dimimbar Waktu zoom Selesai acara Kesepian Banyak orang begitu kan Bahkan seorang pelawak aja Bisa mati bunuh diri Karena dia hanya ingin menampilkan Baiknya saja Tanpa pernah mengakui kelemahannya Jadi berpikir Kita harus berpikir Saya bukan positif dan negatif Kita berpikir dan mengenal Keunikan diri Seutuhnya Kita mengakui kelemahan kita Kita juga mensyukuri Kelebihan kita Nah kebanyakan Karena salah asus Salah parenting Dibully Dikasih kata-kata yang tidak benar Terus menerus Repetisi Pihak otoritas Akhirnya kita hanya memandang Diri kita itu negatif Terus Dan berpikir negatif Tentang diri sendiri Nah makanya Kita perlu belajar Cara membuat kita Tidak berpikir negatif Tentang diri kita Kita harus mengenal juga Sisi positifnya Maka pengenalan diri itu Penting sekali Ya Perkenalan diri Jati diri kita Dari jati diri ini Nanti kita bawa ke gambar diri Nah apa bedanya Jati diri itu kita yang sebenarnya saat ini seperti apa Lalu gambar diri Nah ini berhubungan dengan keyakinan Memang gambar diri kita itu Kita tuh gambarnya Tuhan Tapi gambarnya Tuhan itu rusak karena dosa Rusak karena putus hubungan dengan Tuhan Begitu hubungannya balik lagi Maka dari citra diri Nanti dibawa ke gambar diri Apalagi seiring dengan pertumbuhan kita Maka kita makin lama pun Bukan melabel diri ya Atau ngaku-ngaku Tapi memang betul-betul Akhirnya kita memandang diri kita positif Dan kita juga memang menjadi positif Maka Penyelesaiannya itu akan permanen Karena kita bisa mensyukuri diri kita Apa adanya Saya Juga penuh dengan kelemahan Misalnya saya orangnya kurang rapi Kurang teliti Gampang berubah ide Saking kreatifnya Tapi saya mensyukuri bahwa saya orang yang kreatif Walaupun bagi orang lain Misalnya Ide-nya berubah-berubah Tapi karena saya berpikir positif Tentang diri saya Maka negatif saya yang berubah-ubah itu Bisa dikendalikan Jadi pentingnya Berpikir positif Karena memang juga Based on data Assessment Kenyataan Jadi teman-teman nanti dibimbing Ini loh Teman-teman itu secara psikologi ini Secara foto karakter ini Secara tamparame dasar ini Secara personalitas ini Gitu ya Kalau mau lebih cepat Ya ikut camp Atau kalau mau sabar Nunggu di modul pola hidup sehat Kita akan sampai di modul itu Karena memang kita Nggak bisa ajarkan Semua modul serentak Kita masih bahas Wim Hof Olah nafas Pihal Alkali Tapi nanti soal ini pun Kalau teman-teman tekun Mengikuti pola hidup sehat Yang angkatan lama Mestinya sudah belajar Asal disimak modulnya aja Kalau nggak disimak Ya di WA Group Tapi nggak sempat baca Pak Gitu ya Sudah nggak apa-apa Sabar Nanti dibaca Oke Jadi saya itu yang saya pilih Dua pertanyaan Nanti saya kembalikan Bu Sinta untuk Milih jawabannya Sampai nanti saya cari-cari Yang gampang saya jawab aja Silahkan Bu Sinta Saya menjawab tentang Pertanyaan tentang bahagia Ini ada tiga orang yang bertanya Tentang kebahagiaan Bahagia dan sukacita Itu apa bedanya Apakah sukacita itu Lebih tinggi dari bahagia Apa ciri bahwa hidup kita Bahagianya adalah Pertanyaan dari beberapa orang Yang saya rangkum Terus bagaimana kita bisa bahagia Dalam keadaan sakit Sekala delapan sampai sepuluh Gitu kan Nah ini Sahabat bisa lihat Tabel Apa namanya Dari David Hawkins Ini berupa energi Dengan level-level emosi Gitu Nah kebahagiaan Itu ada di level Emosi Level damai Itu Energinya Enam ratus Itu kebahagiaan luar biasa Itu adalah Prosesnya adalah pencerahan Jadi Nah Sering kali Saya tidak tahu Apa Apa definisi Bahagia dan sukacita itu Tiap orang pasti beda-beda Gitu Nah Hanya saja Satu pesan saya adalah Bahagia itu Bedakan dengan kesenangan Kalau kita masih merasa bahagia Kalau Suami kita baik Misalkan Kita bahagia Kalau Anak kita Sesuai harapan kita Kita bahagia Kalau Kita kaya Misalkan Atau Kalau saya punya rumah Saya punya mobil Saya pekerjaan Punya pekerjaan Dan sebagainya Maka bisa jadi Itu belum bermakna Kebahagiaan Karena apa Masih melekat dengan Hal-hal yang sifatnya Materi Bahagia itu adalah Sesuatu yang sifatnya Internal banget Katanya dengan Tuhan Kalau kita sudah Sampai pada Kesadaran tentang Tuhan itu Sahabat Tidak ada Rasa galau sedikitpun Tidak ada Rasa takut sedikitpun Tidak ada Rasa marah sedikitpun Yang ada Hanyalah damai 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 Hanya selalu Itulah kebahagiaan Yang hakiki Itu nilainya Gunung emas pun Itu tidak bisa Membayar Kebahagiaan Yang seperti itu Kebahagiaan Perjumpaan Dengan Tuhan Bersama Tuhan Merasakan Kehadiran dia Sehingga apa Ketika kita sudah Sampai Pada Pada Kesadaran tentang Tuhan itu Damai Bahagia itu Menyeruak Di dalam diri kita Itulah yang kemudian Kita bagikan Ke orang lain Itu yang Itu yang dikatakan Vibrasi Bahwa Kalau kita mau Merubah orang lain Itu adalah terkait Dengan energi ini Hukum energi Mengatakan adalah Energi yang lebih besar Mempengaruhi Energi yang lebih kecil Maka kalau mau Merubah orang lain Atau mau Membibrasi orang lain Kita harus berada Dalam kondisi Emosi Emosi dengan Level energi yang tinggi Yang bagian atas ini Pencerahan lah Damai lah Suka cita lah Jangan pakai emosi Emosi yang dibawa Bangga Marah Keinginan Ada orang Menatakan nih Bu Sinta Saya sudah melakukan Segalanya Buat suami saya ini Kita sudah ikut Training Kita sudah ikut Kelas-kelas motivasi Ikut retret Pergi ke pendeta Pergi berguru Ke ustrat Kemana-mana Tapi kenapa Suami saya Tidak berubah-ubah Karena apa Kita masih pakai Emosi marah Kita masih pakai Emosi keinginan Kita masih pakai Emosi takut Khawatir Kalau dia tidak berubah Nanti saya begini Ya itu tidak akan terjadi Perubahan sahabat Maka yang ada adalah Kita belajar Untuk berada di dalam Level emosi tinggi Dan jangan Meletakkan kebahagiaan kita Pada hal-hal Yang sifatnya materi Karena itu adalah Sesuatu yang Sifatnya tidak Tidak kekal Sekarang Anda Naik motor Berpikir bahwa Bahagia ya Kalau punya mobil Kalau sudah punya mobil Pusing Nabrak sedikit Nanti ada begini Pusing beli Bensinnya Pusing beli Apa namanya Bayar STNKnya Pajaknya tiap tahun Sudah gitu Sudah punya ini Eh enak ya Kalau punya BMW Mobilnya sudah Avanza Pengen punya Innova Innova Pengen punya BMW Seperti itu Ketika kita bicara Tentang kebahagiaan Yang itu dilekatkan Dengan materi Saya yakin Anda Tidak akan menemukan Kebahagiaan hakiki Di sana Begitu juga Dengan sukacita Tapi kedamaian Dan sukacita ini Kalau lihat levelnya Lebih tinggi adalah Level bahagia Dibanding sukacita Tapi kebahagiaan Yang terbesar adalah Ketika kita sampai Pada kesadaran dia Kita tidak butuh Apa-apa lagi Sahabat Itu Nah Itu Kaitannya Dengan ciri Bahwa hidup kita Bahagia Kalau kita sendiri Belum bisa Mendefinisikan Bahagia kita Bagaimana Ya kapan Kita tahu Kemana Kita mau melangkah Atau kita Tidak bisa lagi Memaknai Bahwa Apa namanya Kita nih saat ini Sudah bahagia Belum ya Kenapa Kenapa Definisinya Tidak jelas Atas Kebahagiaan Itu Itu yang perlu Kita Renungkan Saya Bahagia saya Itu apa sih Dan jangan Sekali-kali Meletakkan kebahagiaan Itu pada Sesuatu yang Sifatnya materi Dan jangan Letakkan Saklar Kebahagiaan Itu di luar Diri kita Tapi saklar Kebahagiaan Itu harus selalu Letakkan Dalam diri kita Karena ketika Saklar kebahagiaan Itu kita letakkan Di diri orang lain Di diri benda Maka rentan Sekali kita Akan sulit Untuk bahagia Nah kemudian Bagaimana Kita mau bahagia Dalam keadaan Sakit Sekala 8 Sekala 10 Sakit dan menderita Itu adalah Dua hal yang berbeda Sakit ya sakit aja Tapi menderita Itu adalah hal yang lain Saya tanya Ketika sahabat Menderita Apakah kemudian Sakitnya berkurang Apakah kemudian Anda menangis Anda Dengan Menceritakan Sakit Anda Ke banyak orang Seakan-akan Butuh Empati Butuh dikasihani Butuh Perhatian dari orang Kemudian sakit Anda Berkurang Saya yakin tidak Sakitnya akan Semakin bertambah Karena apa Anda membicarakan terus Sehingga itu Memberi energi Si sakit itu Untuk menjadi sakit 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 Terus Itu adalah hal yang Berbeda Ketika kita sampai Pada kesadaran Tentang kesehatan Holistik ini Bahwa sakit adalah Pesan cinta Maka yang perlu kita Lakukan adalah Hening ke dalam Tuhan Bertanya Apa pesan yang ingin Kau sampaikan dengan Sakit ini Atau bertanya ke tubuh Bukankah di dalam Tubuh ini juga Diliputi oleh Tuhan Wahai Misalkan kita sakit Di Di paru-paru Misalkan Wahai paru-paruku Engkau saat ini sakit Aku minta maaf ya Selama ini mungkin Tidak menghiraukan kamu Mungkin selama ini Saya sering merokok Mungkin selama ini Saya selalu berada Di dalam ruangan Bersama orang-orang Yang merokok Saya tidak pernah Menghargai keberadaanmu Minta maaf dulu Tuh sama paru-paru Ajak dia bicara Tan apa Wahai paru-paruku Kenapa Engkau sakit saat ini Apa Aku harus berubah bagaimana Tangkap pesan cintanya Sahabat Karena kalau kita Tidak tangkap pesan cintanya Saya yakin Penyakit itu Muter-muter Muter-muter Saja di tempat Itu-itu saja Banyak kasusnya Sahabat Pasien-pasien saya Mau itu dokter Mau itu dokter spesialis Ada jadi pasien saya Ya Cancer-nya pindah-pindah Gitu Udah ada di sini Metastase ke sini Metastase ke sini Kenapa Pesan cintanya belum ditangkap Tapi sebaliknya Banyak juga pasien Yang ketika kemudian Mampu menangkap Pesan cinta itu Emosinya berubah Maka yang ada adalah Cancer-nya bisa hilang Ada Dan saya juga tulis Ada orang yang Justru bahagia Kena cancer Karena apa Dengan cancer inilah Dia menjadi pengingat Bagi dirinya Bahwa dia harus berubah Sebelum waktu Dia dipanggil oleh Tuhan Jadi dia menangis Ketika cancer itu pergi Bukan karena Yes Saya bebas jadi cancer Bukan Dia menangis Karena dia merasa Bahwa cancer ini Sahabat Sahabat terbaik Yang sudah mampu Membuat dia berubah Apa kesadarannya ini Oke Saya sakit ini Karena saya terlalu perfeksionis Karena saya terlalu pemarah Karena saya terlalu menuntut Orang lain Seperti saya Sehingga saya tidak damai Dalam hidup saya Ketika dia mampu Berubah disitu Cancer-nya hilang Sahabat Itu Jadi dia menangis Ketika cancer itu pergi Bukan karena cancer itu pergi Kemudian karena dia sehat Bukan Justru dia menangis Seperti Menangis kehilangan Seorang sahabat Dalam hidupnya Yang membuat dia Sadar Gitu loh Bahwa ada sesuatu Sesuatu dalam dirinya Yang perlu diberbaiki Ada mental di dalam dirinya Pikiran dia yang Masih kurang tepat Supaya Apa Supaya mental ini Tidak mempengaruhi jiwa Tidak mengotori jiwa Di mana Jiwa ini loh Yang nanti akan pulang Kehadiran Tuhan Kembali ke kerajaan Tuhan Begitu sahabat Oke mungkin Pak Jarad Mau menambahkan Atau mau menjawab yang lain Saya jawab pertanyaan yang lain Biar semuanya terjawab Oke Saya Stop screen dulu Oke Saya Stop dulu Oke Ya Saya ganti Saya Saya akan jawab satu pertanyaan aja Ya Saya pilih yang gampang buat saya Ya Bagaimana menghadapi kebahagiaan Sebagai ibu rumah tangga Tanpa ART Suami selalu marah-marah Selalu ada yang tidak puas Tentang anak Masakan Beres-beres rumah Saya gak menjadi don Dan masak Takut Kena marah Dan seterusnya Ya mungkin saya perluas juga Karena kemarin saya di Medan Juga dapat pertanyaan Mertuanya curut campur Intervencing Bikin stres Bahkan kalau mau Mertuanya bilang Yang denger Mertua mau datang aja Udah gelisah Udah gemeter Mahnya Kambuh Bahkan ada yang Mertuanya putut-putut datang Kulitnya mengelupas Saya berikan istilah Alergi Mertua Karena alerginya Kambuh ketika Mertua datang Namanya alergi Mertuanya bikin sakit Nah tapi ada juga Alergi suami Suaminya pulang Makanan belum siap Digampar Makanan gak enak Digampar Suami yang pulang Itu bawaannya Udah terata Orang Jawa bilang Teratapan Teratapan Mahnya kambuh Gertnya kambuh Karena ini bakal Ditempeleng Nah ini Saya kasih tips Yang terus serang Tidak mudah Kalau mudah Gak perlu cari saya Saya kasih saran Kalau ibu Ini katalah Mau suami atau Mertua Yang seperti itu Cari fotonya Suami Atau fotonya Mertua Cari fotonya Yang paling Tajem gambarnya Lalu bawa ke kamar Ketika suaminya Laki pergi Mertuanya gak ada Atau bawa ke gereja Bawa ke masjid Lalu Berkata Sambil lihat Foto itu Begini Tuhan Ini makhluk hidup Satu ini Bikin saya sengsara Bikin saya menderita Bikin mah saya Kambuh Bikin saya alergi kulit Tuhan Makhluk hidup Satu ini Tuhan Tapi saya mau bilang Sama makhluk hidup Satu ini Dengar ya I love you Gitu Bisa gak Susah Tapi kita bisa Kalau kita begini Kemalian Kebahagiaan Yang gambarnya Dari asumsi Asumsi ya Asumsi bahwa Saya ini kenal Tuhan Saya mengalami Tuhan Lalu ada orang yang jahati saya Kalau contoh saya Emang saya bukan pasangan Saya pernah dijahati orang lain Dimana sampai ruginya itu miliaran Nah itu kan pergumulan Nah itu kan pergumulan antara marah Jengkel Tapi ketika mengalami pendalaman Mengalami perenungan yang mendalam Saya pikir-pikir lagi Kenapa ya dia nipu saya ya Pasti dia gak bisa makan enak Gak bisa tidur pulas Ngimpi pun pasti dia gak yang baik Orang itu pasti hidupnya gak tenang Tiba-tiba saya kasian sama orang yang nipu saya Jadi saya ditipu Tapi saya kasian sama yang nipu Lalu Waktu itu nipunya nih kasus beneran Saya ditipu soal tanah Jadi saya beli tanah Harganya itu tahun 98-99 itu Waktu itu Dipintaruh sektor 1 Dan itu 897 meter Saya sampai ingat persis jumlah ukuran meternya Nah kalau dengan nilai sekarang Semeternya itu sampai 20-15-20 juta Itu sudah kayak nilai sekarang itu 15 miliar Kita kira-kira gitu ya Tapi waktu itu Ditipu itu Kita beli tanah yang pertama Jadi Kalau orang punya duit 100 miliar Ditipu 20 kan Gak apa-apa ya Tapi kita nabung belasan tahun Lalu itulah harta kita Ditipu Habis Oke singkat cerita Dengan penderitaan seperti ini Saya mau Karena udah nageh Waktu ditipu tuh nageh Bulan-bulan-bulan Tahun-tahun Udah Kalau saya tidak bisa melepaskan ini Gak bisa let go Kalau kata John Kabat Sin Gak bisa melepaskan Dari keterikatan yang kita cintai Yaitu uang yang kita kumpulkan Bertahun-tahun Maka saya juga akan sakit Akhirnya saya punya pilihan Saya mau bahagia Saya mau sehat Kalau saya larut dalam kebencian Saya sakit Gimana kalau ini Saya jadikan Justru membuat saya itu Bahagia Merasa mulia Bisa mengampuni orang yang menipu Lalu saya ini sama istri Sepakat Saya cek istri saya Yuk kita berdoa melepaskan hak Apa itu berdoa melepaskan hak? Tuhan Aku ikhlas Saya gak akan nageh lagi Berkati orang itu Pasti dia gak akan nipu lagi Bahkan kalau dia diberkati Pasti dia gak nipu saya Gak nipu orang lain juga Nah itu gak gampang Itu gak gampang Tapi kita gimana Kita justru kasihan Sama orang yang nipu kita Nah kalau dalam kasus yang ditanyakan Gimana ibu yang jadi korban Dimarah-marahi Dipentak-bentak Tapi kasihan sama pelaku Di camp keseman holistik Saya pernah ajarkan Kalau ibu dimarah-dimarah Dimarah-dimarah Sama suami Istilah saya itu suami Kayak Herodes Kayak kunyuk Maka kita berdoa begini Waktu dimarah Tuhan beri kekuatan pada jantungnya Jangan sampai dia mati dulu Tuhan Kalau dia marah-marah begitu Nanti seterusnya dia mati Kan dia masuk neraka Tuhan Dia belum ketemu Tuhan Kasian dia Tuhan Kalau dia mati Tuhan jamah dia Kalau dia udah ketemu Tuhan Mati boleh deh Tapi kalau misalnya Kalau udah ketemu Tuhan Jangan mati Orang ketemu Tuhan Kan dia berubah jadi baik Tapi maksudnya Intinya itu Waktu kita menjadi korban Nah tapi ini susah Terang ini susah Justru karena susah itu Butuh latihan Butuh trek Butuh ilmu Ilmu nya apa Ya diantaranya dengan meditasi itu Kalau saya kan mengajarkan meditasi itu Sebagai sebuah kegiatan Kita tuh berjumpa dengan Tuhan Berjumpa dengan diri kita sendiri Berdialog dengan Tuhan yang di dalam diri kita Mengenai peristiwa yang terjadi Jadi suami begini-begini Mertua begini-begini Tuhan inilah hidup saya Tuhan Nah nanti Tuhan kasih tujuan hidup tuh Makanya Saya kasih kamu jodoh dia Supaya kamu rubah dia Kalau dia berubah Itulah buah kamu Ingat soal buah Orang kanker sembuh Panyudaranya sembuh Itu mati Panyudaranya jadi tanah lagi Tapi kalau saya punya adik Punya kakak Punya mertua Punya orang lain berubah Perubahannya dia itu buah saya Nah dengan konsep ini Makanya konsep hidup Bawa pada tujuan hidup Tujuan hidup Membuat kita memahami kejadian Sehingga kalau dulu Busita pernah berkata begini Pak Juga Pak Pak Ustadz ya Pak Saiful Suaminya marah-marah Akhirnya sadar Tuhan kan saya udah berdoa Minta sabar Ini berarti Tuhan ini Suami ini guru yang Tuhan utus ini Pak Saiful yang bilang begitu ya Ayah guru ya Jadi berdoanya Tuhan terima kasih Suami saya ini guru saya Menjadi saya orang yang sabar Orang yang tambah Nah memahami seperti ini Suami berubah Yang gak langsung berubah Tapi kita berubah Kita punya kekuatan Menyiasati hidup Sehingga Hidupnya belum berubah Tapi kita menjalannya Dengan cara yang berbeda Ya Itu mungkin yang Nanti kalau mau lebih panjang Lebar Pokoknya teman-teman yang ikut Camp Kebanyak gak ada ya Kalau yang nyesel Merasa Waduh bayar 7,5 juta Rugi Enggak Dapat ilmunya lebih banyak Malah bisa ketawa-ketawa Termasuk mengetawain hidup Mengingat penderitaan itu Ketawa-ketawa Karena kita sudah bisa Menyiasati Apa yang terjadi itu Kita memahami Sehingga kita Kalau dalam lagu saya Saya punya keyakinan Saya punya lagu itu Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Bukan menyesali Kan ada orang yang Betapa ku menyesali Nikah sama kunyuk satu ini Jadi menikah pun disesali Pernikahan disesali Padahal hidup pernikahan kan panjang banget Bangun tidur lihat mukanya Mau tidur lihat mukanya Pak saya sudah pisah kamar pak Keluar kamar lihat mukanya Makanya Menikah itu gak boleh disesali De facto Walaupun termasuk yang ditanyakan ini Menghadapi suami yang KDRT Hutang Marah-marah Nanti kita bisa merayakan penderitaan Kita bisa mentertawakan penderitaan Tapi bukan mentertawai Ngolok-ngolok ya Tapi kita bisa mentertawakan hidup kita Dalam arti kita bisa tertawa Di dalam penderitaan Nah itu kita mencapai Istilah kita hari ini adalah Sebuah tujuan hidup Kita memaknai Kenapa Tuhan taruh orang-orang Di sekitar kita Untuk kita rubah Makanya Saya berharap Sakit penyakit Masalah yang kita alami itu Menjadikan kita Makhluk hidup yang berbeda Makhluk hidup yang mulia Kita punya tujuan hidup yang mulia Kita membawa perubahan Kita agen perubahan Kita konsentrasi Mulai merubah Pengen memarnai Kehidupan orang di sekitar kita Lumpah sakitnya Tata sudah sembuh Ini harapan saya tentunya Tidak mudah Tapi saya yakin kita bisa Lakukan pembimbingan Tentu di WA Grup Pola Hidup Sehat Juga akan sampai pada modul-modul Seperti ini Tapi sekalian itu saya umumkan Kalau teman-teman rasanya Sudah tidak sabar nih Dapat pelajaran yang modul selanjutnya Oke Nanti akan ada program Yang mungkin Bicinta juga akan umumkan Oke Nah ini dia ya Program untuk kita Akan ada program Coaching Intensif Jadi setiap malam Hampir setiap malam Selama 21 hari 21 kali pertemuan Dalam sebulan Dan tentunya Ada waktunya cukup panjang Persesian itu bisa sampai Dua setengah jam Tanya jawab Kan waktu saya ini padat banget ya Jadi saya kadang Tidak melayani Jabri Tapi kalau setiap pagi pun Senin Jumat juga saya layani Tanya jawab ya Tapi ini program Program yang akan kita adakan Di bulan Januari Dua bulan sekali ya Karena selang-seling Antara program Coach online Dengan program yang Retret Atau camp Camp kesembuhan itu Kita dua bulan sekali Nah ini yang campnya kesembuhan Kita selalu di Bandung Karena kita Narasumbernya tiga Saya, Ibu Sinta Dan Ayah Guru Atau Pak Ustadz Pak Saiful Karim Ya Maka Selalu di Bandung Tapi nanti ada camp Akan ada camp couples Dimana kita Tempatnya mungkin lebih Bebas ya Kita belum putuskan Bisa di Jakarta Bisa di Tangerang Bisa di Puncak Karena nanti Yang camp couples Hanya berdua Saya dan Ibu Sinta Jadi lokasinya akan lebih fleksibel Bahkan mungkin bisa Roadshow Kota yang lain Tapi yang camp Keseman Holistik ini Selalu di Bandung Karena mobilitas Narasumber Bahkan bukan hanya Kita bertiga ya Ada lagi tim untuk Klinik Terapi psikologi Itu ada tim lain Dari Tasik Jadi hingga Bandung Jadi tempat yang Paling tengah Untuk narasumbernya Oke Ibu Sinta mungkin Mau tambahkan pengumuman Yang mengenai program Oke Jadi Ini apa Ada yang bertanya nih Apa kriteria Yang perlu ikut camp holistik Jadi Mindset kita Harus kita ubah Sahabat Jangan jadi Pemadam kebakaran Jadi ikut camp Maupun ikut holistik Health coaching Itu bukan untuk Orang sakit saja Tapi sebenarnya Justru untuk orang sehat Supaya apa Kita ngerti gitu loh Secara utuh Kesehatan holistik itu Seperti apa Jangan sampai Jadi seperti Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran itu Seperti apa Orang udah sakit Berat Baru datang ke camp Baru datang Ini it's too late Justru program ini Sebenarnya kami rancang Untuk orang sehat Supaya apa Jangan sampai sakit Karena kalau udah sakit Biayanya lebih mahal Bayangin tadi Ada apa Testimoni Di grup Pak Jarot itu Sekali infus 15 juta Udah 30 kali infus Gak sembuh-sembuh juga Anda tahu Pengobatan Di salah satu klinik Di Bandung Untuk cancer Satu bulan 40-45 juta Satu bulan Harus ikut 8 bulan Akan lebih berat Gitu loh sahabat Nah kenapa Kita mindset itu Tidak kita ubah Ayo Buat orang yang sehat pun Jangan nunggu sakit Baru berobat Tapi Kita investasi Kesehatan itu Adalah Sangat-sangat mahal Gitu sahabat Oke ini Apa namanya Program yang keren banget Kalau yang gak bisa Ikut camp Bisa ikut Holistic Health Coaching Ini online Karena bisa diakses Dari manapun Kalaupun gak bisa ikut Zoom Aduh Amsiong 21 kali pertemuan nih Tiap malam Ada rekaman ya Boleh ditonton Kapanpun Sahabat bisa Gitu loh Jadi sangat ini Tapi memang Disini dibutuhkan Keseriusan Gitu loh Artinya Selama satu bulan Benar-benar Ada sesi Apa Coaching kelompok Ada Ada Apa Healing tiap hari Gitu apa Untuk membereskan Di akar masalah tadi Jangan sampai kita Selama ini Hanya ngurusin simptom Simptom itu artinya apa Hanya ngurusin Gejala aja Sakit kepala Minum obat sakit kepala Sakit perut Minum Obat asam lambung Bahkan cancer Angkat sana Ada di payudara Angkat payudaranya Ada di rahim Angkat rahimnya Itu hanya ngobatin simptom Sahabat Udah kemo bolak-balik Tetap aja sakit yang sama Karena apa Pesan cintanya tidak ditangkap Kembali lagi Kita harus cari Di akar masalah Apa disitu Ada emosi apa disitu Itu yang dicabut Ketika itu berubah emosinya Kesehatan Jalan kesembuhan itu Akan terbuka lebar Di dalam diri sahabat Itu Inilah konsep Kesehatan holistik Kita tidak hanya melulu Bicara tentang Tubuh-tubuh-tubuh Walaupun memang Di camp Kami sediakan Makan sehat itu Kayak gimana Makan sehat yang enak Tuh gimana Jadi kita tidak perlu Menderita gitu loh Dengan makanan-makanan Aduh Mentang-mentang sakit Makanannya kayak gini Gitu Enggak Enak Makanan sehat itu Kemudian ada jus Jusnya tuh tiga kali Jus detok Pagi Siangnya tuh Sesuai penyakit Malamnya itu Sesuai golongan darah Kemudian ada kefir Ada Jus pro Gitu kan Itu Kita Langsung Rasakan gitu loh Seminggu itu Kerasa banget Badan tuh Rasanya ringan Kepala tuh enteng Hati itu Apa Dikeluarkan tuh Apa namanya Bongkahan-bongkahan Batu-batu mental Yang selama ini Kita simpan Sampah-sampah Emosi kita simpan Bertahun-tahun tuh Dikeluarin Gitu loh Jadi yang ada adalah Beda banget Apa namanya Before and after tuh Beda banget Datengnya bagaimana Mukanya tuh Semua kayak Huka-huka Semua Selesainya itu Cantik Ceria Ganteng Semua bersinar Cahaya Karena apa Udah happy di dalam Gitu sahabat Oke Terima kasih Pak Jarod Malamnya Pak Jarod masih di mute Pak Jarod masih di mute Ya ini saya jawab pertanyaan Apakah selesai healing Holistic healing Coach online Lalu selesai Tidak ya Maksudnya ada WA grupnya Berlanjut terus Dan Beda tentunya Bukan pilih kasih Tapi memang ya Berbayar sama tidak Ada bedanya Apa bedanya Kan kalau Pola hidup sehat nih Saat ini udah sampai 77 WA grup Satu WA grup Ada yang 200 Lalu ada yang 500 Yang 4 WA grup terakhir Ini kan sampai 1000 Memang interaksinya Tidak bisa intensif Belum lagi Yang ikut Zoom Juga keikut sertaannya Rendah sekali Dalam arti Kalau praktek pagi bersama Itu 200 orang 300 orang Padahal ya Ikutnya kan ribuan Dalam arti Ya Akhirnya kan Kontak Kontak pribadinya Jadi tidak Tidak bisa intens Belum lagi Memang saya membatasi Untuk tidak Banyak Jabri Kecuali yang penting Karena pekerjaan saya yang lain Nah Tapi dengan ikut program Camp Ataupun yang Coaching online Tentu kan kita berjumpa Cukup sering ya Sampai 21 sesi Dengan saya aja 10 sesi Sehingga Datanya jawab Lebih kenal pribadi Tentu menjadi sebuah hubungan Yang berbeda Belum lagi Antara peserta Ya Memang kalau menurut saya Yang lebih Mantap itu Sebenarnya yang Camp Karena bertemu secara fisik Dan saya hadir 7 hari di sana Ibu Sinta juga Itu hubungannya berbeda Kemarin saya ketemu Dengan yang ikut camp Di Bandung Tapi ketemu di Medan Ketemu aja Rasanya kayak beda Karena Ya kan Kita selama seminggu Ketemu terus Itu menjadi Relasi itu juga Kayak harganya Mahal Kayak Tak ternilai Berikutnya adalah Program Baik camp Ataupun holistik Itu ada Sesi-sesi Tanya jawab Ataupun Konsultasi masalah Memang tidak sedalam Kalau ketika Berjumpa On site Dengan pendalaman masalah Oleh timnya Bu Sinta Tapi tetap ada juga Sesi-sesi Konsultasinya Karena itulah Haknya Ketika seseorang Membayar Sehingga Bisa mendapatkan Ya Bukan hanya soal Sehat badan ya Sekali-kali Kalau orang misalnya Sehat apa perlu Camp Campnya itu Lebih kayak retret Jadi Bukan hanya Masalah sembuh badan Tergantung juga ya Pernah pesertanya Yang angkatan Angkatan pertama Yang saya ikutin itu Dari 20-an orang Hampir Hampir 80% Kanker Tapi yang kedua Camp yang terakhir Malah banyak yang sehat-sehat Sehat badan Tapi kebanyakan Masalah Paling Masalah Pernikahan Biasanya Begitu Lihat Lihat datanya Materi langsung Dibelokkan Jadi Teman-teman Tidak perlu khawatir Nanti Kalau soal materi Saya dekat Punya materi kan Ratusan Jadi bisa diswitch Sesuai dengan keadaan Ya akhirnya Semuanya datang Ya walaupun Dalam kondisi Sehat Ya Secara badan Penyakitnya Tidak berat-berat Tapi Akhirnya malah Kita jadi banyak Pelok ke pasalah Pernikahan Masalah parenting Ada yang masuk kamar saya Konsultasi dengan istri saya Ya kita berdua Saya datang sama istri Kita lebih banyak Ngasih nasihat Soal parenting Soal pernikahan Ya Jadi Kalau camp Memang lebih Lebih hidup Menurut saya Ya Itu yang Yang bisa saya sampaikan Jadi teman-teman Nanti Masalah campnya Di WA Group Akan dipos ulang Ya programnya Kalau mau mendaftar Ya sampai akhir Tahun ya Ya awal Januari Masih bisa Karena kita 5 Januari Sudah mulai yang program Coaching online Nanti akan dipos ulang Ya selama minggu ini Atau minggu depan Sorry Termose jatuh Program Coachingnya akan Saya pos ulang Di WA Group Oke Itu yang saya sampaikan Terima kasih Semuanya Kita Pamit Ya Karena sepi waktu Udah jam sebulan Kita Jumpa di Program Selanjutnya Ya Semuanya Terima kasih Telah hadir Semoga kita Semuanya bisa Mencapai Kesehatan Yang Seutuhnya Terima kasih Terima kasih